Perkenalkan teror kecil di dunia kita, semut api. Saat menyengat, semut api menyuntikan racun yang dapat menyebabkan masalah serius. Bagi kebanyakan orang, sensasinya berupa panas dan bentol-bentol. Namun bagi orang lain, terutama yang punya alergi, gigitan semut api bisa mengancam nyawa. Semut-semut ini mendirikan kemah tepat di bawah kakimu. Serangga ini bisa cepat berkerumun dan sangat melindungi koloninya. Semut api tidak menunjukkan belas kasihan pada penyusup. Sengatannya dinilai sekitar 1,2 pada indeks sengatan serangga smith, di mana 4 adalah nilai maksimum. Rasanya seperti sentakan tiba-tiba, tapi sensasinya tidak terlalu menyengat dibandingkan ketika lebah menyengatmu. Semut api berasal dari daerah tropis seperti Amerika Tengah dan Selatan, tapi sekarang kamu bisa menemukannya bahkan di beberapa daerah beriklim sedang seperti Amerika Utara. Dalam koloninya, semut api memiliki hirarki yang ketat, ratu, jantan dan betina bersayap, dan jenis pekerja yang berbeda-beda. Semut api berkomunikasi melalui bahan kimia dan suara. Anggota yang paling terkenal dari genus ini adalah semut api impor merah. Semut ini datang dari Amerika Selatan dan menginvasi Amerika Serikat bagian selatan. Serangga ini membangun gundukan besar, mengganggu pertanian dan merusak tanaman. Hampir tidak mungkin untuk mengendalikannya. Dan terlebih lagi, sekarang muncul spesies invasif lainnya, semut gila berwarna kecoklatan. Semut yang satu ini menjadi ancaman bagi ekosistem asli. Ternyata semut bisa sangat mengganggu ya. Kumbang lepuh warna-warni adalah salah satu dari 10 serangga paling berbahaya di dunia. Untungnya, hewan ini tidak mematikan bagi manusia, kecuali jika ia menyerangmu dalam kawanan besar. Namun, serangga ini merupakan ancaman serius bagi hewan besar seperti kuda. Kumbang lepuh menghasilkan racun yang disebut kantaridin, yang menyebabkan kulit melepuh pada manusia. Di masa lalu, orang percaya bahwa kumbang ini dapat mengobati kutil dan bahkan rabies. Dan bahkan ada yang menggunakannya dalam ramuan cinta. Namun, ini sangat berisiko. Pada tahun 1950-an, seorang pria dipenjara karena memberikan permen yang mengandung kantaridin kepada dua orang wanita yang berakhir dengan tragis. Kumbang ini tidak boleh diganggu. Memegang atau menelannya bisa sangat berbahaya. Kumbang ini tertarik pada alfa-alfa dan jerami. Jika seekor kuda sengaja memakan hewan ini, bahkan beberapa ekor kumbang saja bisa melepaskan cukup banyak kantaridin yang bisa membunuh kuda. Ulat lucu dari Amerika Serikat ini disebut Lonomia obliqua dan merupakan ulat paling berbahaya di bumi. Ulat ini bertanggung jawab atas beberapa kematian karena racunnya yang kuat. Ini adalah tahap larva ngengat ular sutra raksasa. Ketika tumbuh dewasa, ia akan menjadi ulat sutra yang cantik dan tidak berbahaya. Namun, jika kamu melihatnya saat masih muda, lebih baik menjauh. Racunnya berasal dari bulu yang menyuntikkan racun. Bulu-bulu tersebut berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap predator. Racunnya mengacaukan pembekuan darah dan dapat menyebabkan gejala yang sangat buruk seperti rasa terbakar, muntah, masalah ginjal, dan kadang-kadang bahkan mematikan. Satu gigitan mungkin tidak akan menyebabkan sesuatu yang mengerikan. Ulat ini hanya mengeluarkan sedikit bisa. Tapi ulat ini cenderung berkumpul dan cukup pandai berkamuflase. Hal ini meningkatkan risiko sengatan ganda. Belalang memang tidak berbahaya bagi manusia. Ini hanya serangga biasa yang berisik. Tapi belalang terkenal karena perilaku bergerombolnya. Kawanan belalang ini sering muncul ketika musim kemarau tanpa hujan. Lalu tiba-tiba hujan turun dan tanaman mulai tumbuh dengan cepat. Begitu muncul, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Belalang ini mampu merusak dalam hitungan menit. Sepanjang sejarah, wabah belalang telah menghancurkan, mendatangkan malapetaka pada tanaman dan lahan pertanian. Yang menarik adalah istilah belalang bisa memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari tempat kamu berasal. Di beberapa tempat bisa disebut juga dengan jangkrik, yang juga dikenal karena suaranya yang nyaring. Tapi belalang yang sebenarnya adalah makhluk purba yang relatif tidak berubah sejak era trias. Ini adalah salah satu serangga tertua di bumi. Tawon, hornet, dan bahkan lebah bisa sangat berbahaya, terutama bagi orang yang alergi terhadap sengatannya. Hornet raksasa Asia adalah spesies yang paling besar. Ukurannya bisa mencapai 5 cm. Hewan ini memiliki racun kuat yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan parah dan bahkan menyemprotkan racunnya ke mata manusia. Ada spesies yang lebih berbisa lagi di Filipina yang disebut Vesfa luctuosa. Jangan keliru dengan ekspektopatronum ya. Ada penggemar Harry Potter di sini? Bagaimanapun kematian akibat tawon atau lebah memang jarang terjadi, tapi bukan tidak pernah terjadi. Di Inggris, sekitar 10 orang meninggal setiap tahunnya akibat reaksi sengatan lebah atau tawon. Selalulah berhati-hati, semua serangga ini sangat teritorial dan akan mempertahankan sarangnya dengan sepenuh hati. Ketika diprovokasi, hewan ini akan memberi sinyal bahaya kepada lebah di sekitarnya dan memicu upaya pertahanan massal. Jika kamu ingin membasminya, sebaiknya hubungi tenaga profesional. Kutu memang kecil dan rendah hati, namun meninggalkan dampak yang sangat besar pada sejarah dan kesehatan manusia. Bukan hanya hama yang mengganggu, Kutu juga pembawa berbagai penyakit pada manusia dan merupakan dalang dari beberapa wabah terburuk dalam sejarah. Pada abad ke-14, aku sudah lupa di mana aku waktu itu, namun wabah Pes Bubu telah memusnahkan lebih dari 25 juta orang di Eropa dan Kutu adalah bagian besar dari penyebarannya. Kutu menghabiskan hidupnya mencari inang berdarah panas sebagai sumber makanan, entah itu reptil, mamalia, hewan peliharaan, atau manusia. Meskipun ukurannya kecil dan tidak memiliki sayap, Kutu menebusnya dengan kemampuan melompat yang mengesankan. Waktanya, serangga ini dapat melompat ke atas setinggi 18 cm dan sejauh 33 cm ke depan. Gigitan Kutu mungkin tampak seperti gangguan kecil, hanya menyebabkan gatal dan peradangan. Tapi banyak spesies Kutu yang dapat menyebabkan anemia pada inangnya. Tentu saja, bagian yang paling berbahaya dari Kutu adalah virus, bakteri, dan cacing yang ditularkannya. Serangga Kissing Bug sebagian besar hidup di Amerika dengan populasi yang lebih kecil di Afrika dan Asia. Terlepas dari namanya yang ramah, hewan ini sangat hebat dalam menularkan bakteri, virus, dan parasit. Salah satu parasit yang dibawanya adalah Tripanosoma cruzi. Ini adalah penyebab di balik penyakit yang menyerang jutaan orang di seluruh dunia dan merenggu tribuan nyawa setiap tahunnya. Yang menarik adalah bahwa gejalanya sering tidak muncul sampai 10 sampai 30 tahun setelah digigit. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul sebagai gagal jantung, masalah pencernaan, atau masalah sistem saraf. Serangga ini tidak menciummu, melainkan mengisapmu, dan tertarik pada mangsanya melalui napas. Jika kamu bernapas melalui mulut, kamu adalah targetnya. Serangga ini adalah penggigit yang ganas, sering menggigit dengan kacau dan hampir tidak terkendali, yang hanya menambah sifatnya yang meresahkan. Banyak yang pernah mendengar tentang lalat sisi, serangga yang tidak biasa dan menakutkan dari Afrika tropis. Lalat ini adalah pembawa salah satu penyakit manusia yang paling mematikan, penyakit tidur. Mirip dengan kissing bug, lalat sisi menularkan trypanosom, parasit yang menyebabkan penyakit tidur. Lalat sisi mendapatkan parasit ini dari inang yang terinfeksi atau dari dalam tubuh lalat itu sendiri. Penyakit tidur tidak langsung menyerang. Setelah digigit, dibutuhkan waktu satu hingga tiga minggu sampai gejalanya muncul. Demam, sakit kepala, nyeri sendi, dan gatal-gatal. Seiring perkembangannya, penyakit ini dapat menyerang sistem saraf. Hal ini menyebabkan kebingungan, insomnia, dan kehilangan keseimbangan. Tanpa pengobatan, penyakit ini dapat menyebabkan koma dan kemudian berakibat fatal. Untungnya, penyakit tidur dapat diobati dan jumlah korban jiwa menurun. Lalat sisi juga memiliki sejarah sendiri. Kehadirannya telah menghalangi ekspansi kolonial Eropa di Afrika. Dan mahkota serangga paling berbahaya di dunia jatuh ke tangan, nyamuk. Tidak mengherankan, meskipun ukurannya kecil, nyamuk memiliki dampak yang sangat besar. Nyamuk tidak hanya bertanggung jawab atas lebih banyak korban jiwa setiap tahunnya dibandingkan hewan lainnya, tapi juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Serangga kecil ini mempengaruhi kebangkitan dan kejatuhan seluruh peradaban. Sebagai contoh, malaria secara signifikan melemahkan peradaban kuno seperti di Roma dan Yunani. Yang menarik adalah bahwa bukan nyamuk itu sendiri yang berbahaya, melainkan parasitnya. Bakteri dan virus dibawa dan ditularkan melalui gigitannya. Kengerian kecil ini menyebarkan berbagai macam penyakit. Selain malaria, ada juga demam kuning yang seperti halnya, lalat sisi, menghambat upaya kolonisasi Eropa di daerah tropis. Salah satu serangga yang paling menakutkan adalah nyamuk Anopeles. Nyamuk ini adalah predator puncak dunia serangga. Nyamuk ini bertanggung jawab atas lebih banyak kematian dan penyakit fatal dibandingkan serangga lainnya. Bagaimana kita memerangi musuh yang kecil namun kuat ini? Dengan pencegahan, kita perlu menghilangkan genangan air di sekitar kita dan mempraktikan langkah-langkah pengendalian nyamuk. Kita harus selalu selangkah lebih maju untuk melindungi diri kita sendiri dan komunitas kita dari serangga berbahaya. Jadi, aturan bertahan hidup yang paling terkenal saat bersemu dengan beruang adalah tetap diam dan berpura-pura bahwa kamu bukan makhluk hidup. Tapi aturan ini tidak berlaku untuk semua beruang, hanya untuk beruang grizzly dan beruang chocolate. Jika kamu berada di Amerika Utara, kamu akan menemukan beruang-beruang ini di Alaska, Washington, Montana, Idaho, dan Wyoming. Beruang hitam, beruang yang harus kamu hindari. Hidup di wilayah yang lebih luas, kamu bisa menemukannya di 40 negara bagian, sebagian besar Kanada dan bahkan sebagian Meksiko bagian utara. Jadi, jika kamu mendaki gunung di Yellowstone, kamu bisa saja bertemu dengan beruang hitam atau beruang grizzly. Tapi, jika kamu berada di, katakanlah, California, beruang yang tidak sengaja kamu temui kemungkinan besar adalah beruang hitam. Dan tidak, kamu tidak bisa membedakannya hanya dari warna bulunya. Beruang hitam bisa berwarna hitam, coklat, coklat muda, tirang, biru abu-abu, atau bahkan putih. Semakin rumit, bukan? Jika kamu melihat punuk di pundak temanmu yang tak terduga, itu adalah grizzly. Beruang hitam tidak memilikinya. Grizzly juga akan memiliki wajah yang berlekuk-lekuk, telinya yang membulat, dan cakar yang panjang dan berwarna terang. Beruang hitam memiliki moncong lurus seperti anjing, telinga runcing, dan cakar berwarna gelap. Kita akan mengadakan kuis tentang ini nanti. Hehehe, mungkin. Jadi, jika kamu yakin itu adalah beruang grizzly atau beruang coklat, berbaringlah, ambil posisi seperti janin, silipkan lutut ke dada, dan tutupi kepalamu untuk menunjukkan kepada beruang bahwa kamu tidak akan menyakiti mereka. Beruang-beruang besar ini biasanya menyerang jika mereka merasa ada ancaman. Kamu tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat darinya. Jadi, jangan coba-coba. Jika beruang melihat kamu adalah manusia kecil yang tidak berbahaya, dalam 99% kasus, beruang akan berlalu. Tunggu selama 2 hingga 3 menit sampai kamu tidak dapat mendengar suara beruang di dekatmu lagi. Beruang itu mungkin akan tetap di area tersebut untuk memastikan kamu tidak berdiri, dan jika kamu melakukannya, ia masuk ke mode menyerang. Jika kamu berkemas dengan baik untuk keadaan darurat dan membawa semprotan pembasmi beruang, lepaskan klip pengaman saat beruang berada sekitar 18 meter jauhnya dan semprotkan ke beruang. Arahkan sedikit di bawah wajahnya. Ini lebih efektif daripada hanya mengasumsikan posisi janin. Ketika beruang pergi, larilah ke tempat yang aman ke arah yang berlawanan dari pemangsa. Mengerti? Bagus. Jika kamu berhadapan dengan beruang hitam, ia tidak akan berhenti jika melihatmu dalam pose janin di tanah. Jika kamu tidak membawa semprotan anti beruang dan beruang itu jelas tertarik padamu, tunjukkan siapa yang berkuasa. Lemparkan batu atau barangmu ke arahnya. Teriak, Hey beruang! Dengan keras, tepuk tangan, buat dirimu terlihat lebih besar dengan mengangkat tangan dan jaketmu. Panjat batu atau tunggul pohon. Lakukan apa saja untuk menakuti beruang. Beruang hitam sangat mirip dengan orang jahat di sekolah yang ingin mencuri makan siangmu. Ia akan menyerah jika melihatmu bisa memila diri. Jika beruang mendekatimu, pukulah mata atau hidungnya dan cobalah untuk mengejutkan atau melumpuhkannya agar rekan pendakianmu yang tidak diinginkan itu melarikan diri karena ketakutan. Jika beruang apapun jenisnya, hanya duduk di kejauhan dan menatapmu. Cobalah untuk menyingkir dengan sangat lambat. Bergeraklah ke samping dengan sedikit miring agar kamu tidak tersandung saat mundur dari bahaya ini. Dengan cara ini, beruang tidak akan mengira kamu mencoba melarikan diri dan tidak akan terpicu untuk mengejarmu. Bicaralah dengan penang pada diri sendiri untuk menunjukkan kepada beruang bahwa kamu adalah manusia. Bernyanyi juga bisa membantu. Hei, mungkin ia akan tahu nadanya. Hindari kontak mata langsung dengan hewan ini dan jangan pernah berdiri di antara anak beruang dan induknya. Jangan panik jika beruang berdiri dengan kaki belakangnya. Itu bukan gerakan agresif. Katanya sih gitu. Jika kamu berencana untuk mengunjungi daerah yang dihuni oleh beruang kutub, jangan pergi tanpa alat pencegah beruang. Beruang kutub jantan yang sehat memiliki berat setengah ton, berdiri setinggi 2 meter dengan kaki belakang, dan dapat mengejar mangsa dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi jangan pergi sendirian. Mendakilah bersama orang lain dan berbicara lah sambil mendaki untuk menunjukkan bahwa kamu adalah sekelompok manusia. Ingat, tidak semua beruang kutub adalah predator kejam yang ingin memangsamu untuk makan siang. Ada yang cuma lewat. Jika kamu melihat beruang kutub dengan kepala menunduk, menguntit, tidak mencoba pergi ke suatu tempat, tapi pasti mencoba untuk fokus pada manusia, saat itulah kamu harus waspada. Menjauhlah dari beruang secara perlahan. Jangan lari. Hanya jika beruang menekatimu, gunakanlah alat pencegah. Beberapa orang mengklaim bahwa amonia adalah pengusir beruang yang hebat. Beruang benar-benar tidak menyukainya. Jadi jika kamu merendam kain lap dalam cairan amonia dan membuangnya ke tempat sampah, si tamu coklat ini tidak akan mengganggumu. Dan jika kamu bertemu beruang di alam liar dan beruang itu tidak menyukaimu, amonia dapat membantumu mengusirnya. Tapi itu juga bisa menghancurkan saluran hidung, membuat hewan itu tidak memiliki indera penciuman, yang berarti ia tidak akan bisa mengendus makanan. Hal ini juga dapat mengganggu beruang yang tidak berencana untuk menyerangmu dan memprovokasi beruang untuk melakukannya. Apapun yang berbau menarik bagi beruang, seperti makanan dan sampah yang tengik, akan membuat beruang memperhatikanmu dan datang untuk memeriksa kemahmu. Jadi, masaklah jauh dari perkemahan dan jangan buang sampah sembarangan. Jika kamu menggunakan semprotan beruang di tendamu, kamu mungkin akan menarik tamu berbulu yang tidak diinginkan itu. Produk merica di dalamnya berbau seperti makanan, jadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk menarik beruang. Jika kamu melihat beruang berdiri di sepanjang jalan, tahan keinginan untuk berhenti dan mengambil foto. Menjauhlah setidaknya sejauh 91 meter dan menepi di lokasi yang aman. Beruang pinggir jalan mungkin saja terbiasa dengan manusia dan kebisingan lalu lintas yang dapat membahayakan nyawanya. Dan ia lebih cenderung menekati perkemahan dan area piknik untuk mencari makanan manusia. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan belantara dan di pegunungan sudah terbiasa dengan pengunjung beruang dan tidak takut dengannya. Douglas Harder melihat seekor induk beruang hitam dan dua anaknya sedang mengosongkan tempat makan burung di dekat lantai dua rumahnya. Suatu ketika, dia kembali ke rumah setelah beberapa saat dan menemukan seekor beruang telah masuk ke dapurnya melalui pintu geser yang terbuka sebagian. Tamu tadi undang itu telah menggores dinding dan mencuri beberapa makanan cepat saji sebelum melarikan diri. Harder baru saja selesai bersih-bersih ketika seekor anak beruang memasukkan wajahnya ke dalam pintu kucing. Foto-fotonya menjadi viral di dunia maya. Lalu ada Kristen Jones yang sedang mengunjungi orang tuanya di North Carolina dan memutuskan untuk melakukan yoga di tepi danau terdekat. Dia menggunakan penyumbat telinga dan tidak mendengar beruang mendekatinya dari belakang. Tiba-tiba dia merasakan ada yang mengendus dan menjelati lehernya. Dia mengira itu adalah anjing tetangganya dan mengelurkan tangannya untuk mengelusnya dan hal itu membuat hewan itu takut. Kristen berhasil mengambil beberapa foto beruang yang menjauh. Meskipun tidak ada yang mempercayai cerita tentang jilatan itu, dia mengingat hal ini sebagai momen paling menakutkan dalam hidupnya dan berharap hal itu tidak akan pernah terulang kembali. Adapun beruang itu kemungkinan besar terlihat di daerah itu sedang mencari makanan di tempat sampah dan di dek orang lain. Para ilmuwan yang mengamati beruang kutub mencatat betapa cerdasnya hewan-hewan ini. Anggota Polar Bears International telah mengambil ratusan foto untuk mempelajari hewan-hewan ini dengan lebih baik. Sebelum mulai menggunakan kandang khusus, mereka mengambil foto menggunakan kamera yang berada di ujung kiang panjang yang akan diturunkan dari ketinggian. Suatu hari, lampu kilat kamera menyala tepat di depan wajah beruang. Ia tidak senang dengan tindakan sang paparazzi, tapi alih-alih merusak kamera. Beruang itu dengan tenang mengelurkan satu lengannya. Kemudian, ia mengelurkan satu cakarnya dan menyentuh bibir lensa kamera. Hewan itu tetap membenamkan cakarnya dan tidak mau melepaskan kamera. Sang fotografer berusaha memindahkan tiang kamera, tapi tidak ada gunanya. Setelah 15 menit, beruang itu menatapnya dan akhirnya melepaskan peralatannya. Sepertinya, beruang itu mencoba mengirimkan pesan untuk tidak menggunakan lampu kilat lagi. Di Amerika Serikat, orang mengalami 250 ribu gigitan manusia, 400 ribu gigitan kucing, dan 4,5 juta gigitan anjing setiap tahunnya. Ya, hewan-hewan yang mengemaskan masih bisa menyerang secara tak terduga. Mari kita lihat contoh-contoh yang paling lucu dan paling ganas. Lupakan video viral tentang orang-orang yang memeluk panda. Hewan lucu yang terlihat mengemaskan ini ternyata sangat berbahaya. Meskipun terlihat seperti kartun, mereka tetaplah liar dan akan menyerang manusia ketika merasa terancam. Bahkan macan tutul salju pun takut untuk bermain-main dengan panda dewasa. Jadi, jika kamu bertemu langsung dengan hewan ini, jagalah jarak yang aman, terutama jika hewan ini memiliki anak. Panda beralih dari pola makan omnivora menjadi vegetarian beberapa juta tahun yang lalu. Namun, mereka masih memiliki gigi karnivora dan cakar yang dapat ditarik di cakarnya yang dapat dengan mudah melukai kulitmu. Saat ini, para ilmuwan berspekulasi bahwa pola makan bambu yang ketat dari panda mungkin berkontribusi terhadap kepunahan mereka. Jadi, masuk akal jika kita menanam lebih banyak bambu untuk mencegah monster berbulu ini kembali ke kebiasaan karnivora mereka, kan? Tetapi, katakanlah kamu sedang mendaki gunung di hutan di Tiongkok dan tiba-tiba seekor panda yang marah melompat entah dari mana. Pertama-tama, pastikan kamu membawa semprotan beruang dan siap menggunakannya. Kamu bisa berpura-pura mati, terutama jika panda itu terlalu besar untuk dilawan. Jangan terburu-buru melarikan diri. Sebaliknya, cobalah berbicara dengan hewan tersebut sambil mundur perlahan-lahan. Jika seekor panda mengikutimu saat mendaki, buatlah suara-suara keras di sepanjang jalan setapak untuk menakut-nakutinya. Aroma makanan dapat menarik perhatian panda, juga macan tutul salju. Jadi, hindari memasak jika kamu tahu bahwa kamu sedang dibututi. Dan ngomong-ngomong tentang bola bulu yang menipu, koala dan wombat juga tidak bisa dipercaya. Hewan-hewan Australia ini adalah kerabat terdekat, jadi mereka memiliki beberapa ciri yang sama. Koala adalah makhluk teritorial, dan mereka tidak ragu-ragu menggunakan cakar dan gigi tajam mereka untuk membuktikannya. Jika koala mulai menggigit, ia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kamu harus menariknya. Jadi sebaiknya, kenakan celana panjang dan jaket untuk memberikan perlindungan tambahan pada kulitmu. Selain itu, pastikan untuk melindungi hewan peliharaanmu karena koala tidak akan melakukan hal tersebut. Jangan tertipu oleh video orang-orang yang mengemaskan dengan koala. Mereka adalah hewan-hewan kebun binatang yang telah melalui perjalanan panjang untuk menjalin ikatan sebelum menjadi ramah terhadap manusia. Jika kamu menemukan makhluk ini di alam liar, jangan mencoba mengambil foto selfie dan hindari memancing mereka dengan suara keras. Meskipun koala dikenal tidur selama 22 jam sehari, bukan berarti kamu tidak bisa memancing mereka. Koala cenderung menjadi lebih waspada ketika mereka mendeteksi orang asing dalam radius 5 meter. Ngomong-ngomong menyemprotkan urin ke musuh adalah salah satu mekanisme pertahanan favorit koala. Mayoritas koala di alam liar dapat menyebarkan kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi itulah alasan kuat lainnya untuk menjauhi mereka. Wombat mungkin terlihat seperti hamster yang ramah dan polos. Tetapi hewan berkantung yang aktif di malam hari ini dikenal suka menyerang manusia, anjing dan bahkan dinggoliar. Ya, mereka menggigit beberapa orang hingga harus dirawat di rumah sakit. Jadi, aturan keamanannya sama dengan koala. Dilarang memeluk, dilarang selfie. Ngomong-ngomong, jika kamu berani melarikan diri dari wombat, ingatlah bahwa wombat dapat berlari hingga 40 km per jam. Bagaimana denganmu? Angsa Ketika membahas batas-batas pribadi, burung-burung anggun ini juga bisa menunjukkan beberapa sifat yang menyeramkan. Angsa dapat mempertahankan pasangan dan sarangnya dengan sangat agresif, termasuk menggigit dan bahkan mencabut nyawamu. Musim bertelur mereka antara bulan April dan Juni sangat berbahaya. Jadi, jika kamu sedang berenang atau bahkan berjalan di dekat perairan di musim semi dan melihat angsa yang sedang berjalan, pastikan untuk menjaga jarak. Jangan coba-coba menyentuh atau memberi mereka makan. Jangan lakukan apapun yang dapat memprovokasi burung-burung tersebut. Dan jangan sekali-kali mendekati sarang mereka. Maspadalah terhadap angsa bisu. Angsa ini adalah salah satu perusuh terbesar di dunia burung. Mereka tidak terlalu bersuara dibandingkan dengan spesies angsa lainnya. Jadi, mereka bisa melewatkan teriakan peringatan dan langsung menyerangmu dalam keheningan. Jika hal itu terjadi, jangan buru-buru melarikan diri. Sebaliknya, cobalah untuk tetap tenang, tetap menghadap angsa dan perlahan-lahan mundur. Menggunakan penghalang seperti pagar atau pohon juga bisa membantu. Kamu juga bisa mengelabui angsa agar percaya bahwa kamu adalah burung yang lebih besar. Tunjukkan saja payung yang terbuka atau pakaian lebar yang meniru sayap jika kamu kebetulan memilikinya. Kadang-kadang kamu dapat menemukan angsa yang terlihat membutuhkan bantuan. Meskipun hal ini membuatmu sedih, peraturan keselamatan tidak menyarankanmu untuk mencoba menyelamatkan burung tersebut sendirian. Hal ini dikarenakan angsa tersebut mungkin menganggap bantuanmu sebagai ancaman. Sebaiknya, beritahu otoritas satwa liar setempat dan mereka akan merawat hewan tersebut dengan baik. Ada banyak cerita tentang lumba-lumba yang menyelamatkan manusia dan menjadi lucu dan menyenangkan. Tapi permainan mereka bisa sangat berbahaya, terutama di alam liar. Bahkan hiu pun bisa kehilangan nyawanya jika mereka bermain-main dengan willy yang salah. Berenang bersama makhluk yang murah senyum ini lebih beresiko daripada yang dibayangkan. Lumba-lumba dapat mulai mendorongmu dengan hidung dan tubuh mereka yang kuat. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menarikmu ke dalam air dan menggigitmu dengan giginya yang tajam. Sayangnya tidak semua orang selamat dari kejadian tersebut. Jadi bagaimana cara membedakan lumba-lumba yang baik dan yang jahat? Pertama-tama, jika lumba-lumba itu liar, jangan pernah mencoba memberi makan, membelai atau bermain dengannya. Jika kamu melihat mereka mengepakan rahang, mengejar, menampar-nampar ekornya di air, atau bahkan mengeluarkan gelembung-gelembung dari lubang semburnya, anggap saja ini sebagai tanda agresi. Jika kebetulan sedang berkayak atau berenang di air dengan lumba-lumba yang agresif, tinggalkan area tersebut sesegera mungkin. Ingin melihat salah satu makhluk paling beracun di bumi? Ini dia. Sulit untuk menolak meletakkan makhluk berwarna-warni ini di telapak tanganmu untuk mengambil foto yang lucu. Tapi ini bisa jadi pemotretan terakhirmu. Katak panah emas beracun sepanjang 5 cm ini memiliki racun yang cukup untuk merenggut nyawa 10 pria dewasa yang sehat. Racun ini dimaksudkan untuk menyerang sistem saraf pemangsa dan menyebabkan kontraksi otot. Kelumpuhan pernapasan dan bahkan lebih buruk lagi. Tidak seperti ular dan kalajengking, katak panah tidak perlu menggigit untuk memindahkan bisa mereka. Mereka mengeluarkannya melalui kelenjar kulit mereka. Jadi, jika kamu tidak sengaja menyentuh hewan lucu ini, jangan mengucek mata dan segera cuci tangan. Racunnya harus masuk ke dalam aliran darah untuk mempengaruhimu. Jadi, jika ada luka di kulitmu, pergi ke rumah sakit sesegera mungkin sangatlah masuk akal. Ingatlah bahwa kulit katak panah cenderung meracuni segala sesuatu yang disentuhnya. Dan racunnya bisa bertahan pada benda-benda tersebut hingga 1 tahun. Tidak heran jika makhluk berbulu ini menjadi pirimadona di pasar hewan peliharaan. Tapi kamu harus membaca petunjuk sebelum membelinya, karena pengembalian uang tidak mungkin dilakukan. Kamu mungkin pernah melihat hewan ini mengangkat tangannya seolah-olah menyerah kepada polisi. Jangan berkayal, kukang memiliki racun yang dilepaskan dari kelenjar brachialis di sisi sikunya. Hewan berbulu yang terlihat polos ini memasukkan racun ke dalam mulutnya untuk dicampur dengan air liurnya. Setelah itu, ia dapat menggosok rambutnya dengan racun untuk menakut-nakuti saingannya. Atau memberikan gigitan berbisa yang ganas yang tidak akan pernah kamu lupakan. Racun ini menyebabkan syok anafilaksis, jadi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Apa kamu masih ingin membawa pulang si manis ini? Tidak, kurasa tidak. Hanya karena platipus terlihat seperti Pokemon purba, bukan berarti kamu bisa lengah. Platipus jantan memiliki alat khusus untuk memperebutkan pasangan, yaitu taji tajam, yang tersembunyi di kaki belakangnya. Taji ini mengandung racun yang fatal bagi hewan seukuran anjing. Namun, bukan berarti kamu aman. Mereka juga bisa menyerang manusia. Dan sensasi yang disebabkan oleh bisa platipus digambarkan sebagai rasa sakit yang berlangsung lama, yang tidak dapat dihilangkan dengan obat-obatan konvensional. Jadi, jangan pernah mencoba untuk membelai hewan lucu ini. Itu tidak sepadan untuk dilakukan. Masih banyak lagi hewan-hewan yang lucu tapi ganas di planet ini. Jadi, ingatlah bahwa penampilan bisa menipu dan tetaplah berhati-hati. Jika kamu didekati oleh anjing yang terlihat agresif, mulailah berteriak dan menjerit. Ini akan menunjukkan dominasimu dan menakuti hewan tersebut. Ya, ini adalah mitos yang tersebar luas. Dan tidak, ini tidak akan membantumu jika kamu bertemu dengan anjing yang terlihat seolah-olah akan menyerangmu. Tindakan terbaik dalam situasi yang agak menakutkan ini adalah berdiri diam dan hindari kontak mata langsung dengan hewan tersebut. Kamu tidak boleh berlari. Hal ini hanya akan mendorong anjing untuk mulai mengejarmu. Jika hewan tersebut menyerang, jatuhkan dirimu ke tanah dan meringkuklah membentuk bola. Lindungi kepala dan lehermu dengan tangan. Tapi bagaimana jika kamu bertemu dengan anggota keluarga anjing yang jauh lebih berbahaya, yaitu serigala? Melarikan diri tidak akan mengelamatkan nyawamu. Serigala jauh lebih cepat daripada manusia, terutama di hutan. Ditambah lagi, segera begitu kamu mulai berlari, dorongan untuk memangsa dalam diri serigala akan segera muncul. Sebaliknya, pertahankan kontak mata dengan hewan tersebut setiap saat dan jangan pernah berpaling darinya. Saat mencoba melarikan diri, pastikan serigala tetap berada di depanmu. Jika predator ini berada di belakangmu, naluri berburunya akan muncul. Jadi mundurlah secara perlahan-lahan sambil menghadap ke arah hewan tersebut. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa jika kamu digigit ular, kamu harus mengoleskan bawang putih ke area gigitan. Ini juga salah paham. Bawang putih sama sekali tidak berpengaruh pada pisau ular. Sebagai gantinya, cobalah untuk mengingat warna dan bentuk ular. Ini nantinya dapat membantu dokter menangani gigitan dan mencari tahu antifenin apa yang dibutuhkan. Selain itu, tetaplah diam dan setenang mungkin. Hal ini dapat memperlambat penyebaran bisa. Dan tentu saja, segera cari bantuan medis. Jika kamu melihat beruang, tiaraplah di tanah dan bersikap pura-pura mati. Sayangnya, cara ini tidak selalu berhasil. Pertama-tama, kamu harus menunjukkan kepada hewan tersebut bahwa kamu bukan mangsa. Jangan membuat suara bernanda tinggi dan jangan berteriak. Dengan cara ini, kamu dapat membuat beruang semakin gelisah. Jika kamu melambaikan tangan, lakukan secara perlahan. Jika kamu memutuskan untuk berkomunikasi dengan beruang, lakukan dengan suara yang tenang dan pelan. Tanpa mengalihkan pandangan dari beruang, mulailah bergerak ke samping. Maka kamu tidak akan tersandung dan jatuh. Jangan terburu-buru atau melarikan diri. Meskipun beruang mungkin terlihat kekut dan langkahnya berat, hewan ini adalah pelari yang sangat baik. Ditambah lagi, hewan-hewan ini suka mengejar mangsanya. Itulah sebabnya jika beruang mengejarmu, berhentilah bergerak. Ada kesalahpahaman bahwa lebah hanya bisa menyengat sekali. Namun kenyataannya, penyengat lebah madu itu bercabang dan dapat dengan mudah tersangkut di kulit korbannya. Jika penyengatnya tersangkut, lebah tidak bisa membebaskan diri dan biasanya tidak selamat dari kecelakaan seperti itu. Kamu harus ingat bahwa lebah akan melindungi sarangnya apapun yang terjadi. Dan lebah dapat menyengatmu bahkan jika kamu hanya lewat. Warna gelap dapat membuat lebah lebih agresif karena warna tersebut membuat orang terlihat seperti musuh alaminya. Itu sebabnya jika kamu mengenakan kaos hitam, peluangmu untuk disengat serangga ini lebih tinggi. Jika segerombolan lebah mengikutimu, bersembunyilah di tempat yang tertutup atau gelap. Kurangnya pencahayaan yang tepat akan membuat serangga keluar dari jalurmu. Aturan yang sama berlaku untuk tawon. Salah satu kesalahan terburuk yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggerai rambut panjangmu dan mengenakan pakaian berwarna gelap. Tawon tertarik pada benda-benda yang bergerak dalam warna gelap dan pakaian serta rambutmu tentu saja sesuai dengan deskripsi ini. Jadi, jika sekiranya kamu mungkin akan bertemu dengan tawon, kenakanlah pakaian berwarna terang dan jaga agar rambutmu tetap diikat dengan kuncir kuda atau cepolan. Berlawanan dengan kepercayaan umum, menyiram sengatan tawon dengan cuka atau soda kue tidak akan membantu. Sebagai gantinya, oleskan es ke area yang terkena. Gorilla disebut sebagai raja hutan. Dan itu bukan tanpa alasan. Gorilla adalah pemimpin yang cenderung melindungi keluarga dan tanahnya. Hewan ini biasanya tidak akan menyerangmu jika kamu bersikap patuh. Jadi, saat bertemu gorilla, duduklah. Dengan cara ini kamu tidak akan terlihat besar dan mengancam penjulang tinggi di atas hewan tersebut. Cobalah untuk tidak mengeluarkan suara keras dan hindari kontak mata secara langsung. Jika terjadi serangan atau gorilla mendekatimu, peringkuklah seperti bola. Gorilla adalah hewan yang bangga. Biasanya, ia tidak akan menyerang yang lemah dan tidak berdaya. Anehnya, kanguru liar bisa menjadi ancaman serius bagi manusia. Tapi itu hanya akan terjadi jika kamu memasuki wilayah hewan tersebut dan ia merasa terancam. Untuk menghindari konflik, batuklah. Ya, ini bukan melucon. Batukmu harus pendek dan pelan. Kanguru akan menganggapnya sebagai tanda penyakit dan ada kemungkinan ia tidak akan menyerangmu. Setelah itu, mundurlah perlahan-lahan. Dengan cara ini, kemu akan terlihat lebih kecil sehingga tidak terlalu mengancam. Jangan berpaling dan lari. Ini hanya akan memprovokasi hewan tersebut. Ingatlah bahwa kanguru adalah pelompat yang sempurna yang mampu mengejarmu dalam sekejap. Tentu saja, kita harus membicarakan hiu. Kabar baiknya, dari beberapa ratus spesies hiu yang ada di bumi, hanya sekitar selusin yang menyerang manusia. Namun, jika seekor hiu tertarik padamu, akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Agar tidak menarik perhatian hiu, segala darah atau cairan tubuh lainnya masuk ke dalam air. Hiu dapat mencium baunya dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, saat kamu berenang, lepaskan perhiasan berkilau atau benda-benda yang memantulkan cahaya. Hiu tertarik pada benda-benda yang berkilau karena menyerah benda tersebut sebagai sisik ikan. Jangan membelakangi pemangsa ini dan jangan mencoba melarikan diri dengan panik. Kamu akan terlihat seperti mangsa dengan cara ini. Bergeraklah perlahan. Memukul hewan di bagian mata dan insangnya hanya akan membuatnya semakin marah dan semakin bertekad untuk menyerang. Sebaliknya, mulailah membuat gelembung. Gelembung terlalu berisik bagi hiu dan hewan ini tidak menyukainya. Jika kamu bertemu dengan babi hutan, salah jika kamu mencoba melarikan diri dari hewan tersebut dengan melompat ke dalam air. Babi hutan sebenarnya adalah perenang yang baik dan dapat dengan mudah mengejarmu jika merasa terancam. Sebagai gantinya, mulailah bersiul atau bernyanyi jika kamu melihat babi hutan berjalan di dekatmu. Jika kamu bertemu dengan singa, pertahankan kontak mata dengan hewan tersebut. Jangan memalingkan punggumu dan jangan mengalihkan pandanganmu. Ini akan memberikan waktu bagi predator ini untuk menyerang. Cobalah untuk terlihat lebih besar dari ukuran tubuhmu yang sebenarnya. Angkat mengan dan jaketmu. Jika kamu terlihat besar dan mengancam, hewan tersebut akan berusaha menghindari konfrontasi. Berkomunikasilah dengan singa dengan suara yang cukup keras dan percaya diri. Perilaku seperti itu tidak lazim dilakukan oleh korban. Kamu akan membingungkannya dan ia akan menganggapmu sebagai kehadiran yang menjengkelkan. Sehingga lebih baik menjauh. Gajah adalah hewan yang pintar dan cukup ramah. Tapi gajah dikenal suka menyerang manusia. Hal ini terutama terjadi pada induk gajah betina yang sedang mengandung. Jika kamu bertemu dengan gajah, perhatikan bahasa tubuhnya. Jika belalanya melengkung dan telinganya ditarik ke belakang, itu berarti ia mungkin mencoba menyerang dan menindihmu. Jika hewan tersebut mendekat, jangan lari. cobalah untuk menemukan sesuatu yang bisa menjadi penghalang antara dirimu dan gajah. Bisa berupa batu atau pohon. Badak memiliki penglihatan yang buruk. Sehingga mudah untuk menakut-nakuti dan memancingnya untuk menyerang. Kecepatan hewan ini dapat mencapai 60 km per jam. Itulah sebabnya sangat sulit untuk berlari lebih cepat. Cara yang paling mudah untuk melarikan diri dari badak adalah bersembunyi di balik pohon. Ini adalah rintangan yang serius bagi hewan tersebut. Selain itu, tidak mungkin badak akan mengikutimu melalui semak-semak atau rumputan yang tinggi. Kudanil mungkin terlihat lucu. Tapi gambaran ini sangat menyesatkan. Hewan ini bisa sangat berbahaya. Terlepas dari berat badannya, kudanil dapat berlari dengan kecepatan 30 sampai 45 km per jam. Ditambah lagi, sangat mudah membuatnya marah. Jadi, jika cuaca sedang panas, cobalah untuk tidak mendekati semak-semak. Permukaan air menyusut selama musim kemarau dan kudanil bersembunyi di rumputan yang tinggi. Untuk membuat hewan ini meninggalkanmu, panjatlah pohon, batu, atau bukit yang curam. Tunggulah di sana sampai ia pergi. Terlepas dari pendapat umum, banteng bereaksi terhadap gerakan, bukan terhadap warna merah atau warna lainnya. Itulah sebabnya jika banteng berlari ke arahmu, tetaplah berdiri tegak dan diam. Gunakan topi, kaos, atau pakaian lain yang kamu miliki sebagai umpan. Ketika banteng berlari cukup dekat, lemparkan benda ini sejauh mungkin darimu. Banteng akan mengubah arah dan mengikuti target baru itu. Kamu memutuskan menyelam untuk pertama kalinya. Airnya jernih, dan sinar matahari menembus dasar laut. Kamu mengambil beberapa selfie dengan ikan-ikan yang berenang, lalu tiba-tiba, lautan menjadi gelap gulita. Kamu mendonga ke atas, dan astaga, hewan raksasa apa itu? Sudah pasti bukan hiu, bukan paus juga. Apa itu penyu? Yap, tapi jangan takut. Dia tidak akan menyakitimu. Kalau kamu hidup di bumi yang sama sekitar 72 juta tahun yang lalu, mungkin hal ini bisa saja terjadi padamu. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan fosil kura-kura laut raksasa yang panjangnya bisa mencapai 4 meter. Kalau kamu tidak tahu seberapa besar ukurannya, ku beritahu beberapa contohnya. Itu adalah panjang rata-rata kuda nil. Enam ekor anjing golden retriever yang berbaris, atau dua kali lipat tinggi Michael Jordan. Nama ilmiah penyu ini merupakan penghormatan kepada monster laut kuno bernama Leviathan. Mungkin kamu ingat hal ini dari pelajaran sejarah di sekolah. Leviathan konon merupakan makhluk mitos yang akan menelan seluruh kapal atau orang yang dianggap terlalu serakah oleh makhluk tersebut. Dapatkah kamu membayangkan ditelan oleh kura-kura laut yang sangat besar ini? Tidak. Terima kasih. Fosil-fosil makhluk raksasa ini mulai digali antara tahun 2016 sampai 2021 di Spanyol Timur Laut. Fosil pertama ditemukan oleh seorang pejalan kaki di Pirine Spanyol dan panjangnya sekitar 20 cm. Panggul kura-kura ini sendiri berukuran sekitar 90 cm. Kura-kura ini pasti akan menjadi salah satu kura-kura terbesar yang ada saat ini, jika saja ia tidak punah. Sebagai informasi, penyu terbesar yang masih hidup saat ini dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Itu saja sudah cukup besar. Bagaimana dengan kalajengking prasejarah raksasa? Aku yakin sebagian besar orang di sini bukan penggemar berat makhluk ini. Terutama karena hewan ini beracun, itulah sebabnya membayangkan kalajengking air sepanjang 3 meter mungkin merupakan mimpi buruk. Anggap saja jika hewan ini tidak punah sekitar 400 juta tahun yang lalu, danau dan sungai akan menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya bagi manusia saat ini. Serangga raksasa ini dianggap sebagai predator puncak pada masanya. Ia memburu segala sesuatu mulai dari ikan hingga hewan lain, bahkan jenisnya sendiri. Astaga, aku merinding membayangkan makhluk-makhluk ini. Haruskah kita berterima kasih pada asteroid yang menghantam planet kita? Hewan prasejarah lain yang akan mengejutkan manusia jika masih hidup adalah megaterium, si kungkang raksasa. Kungkang raksasa ini diakini telah tumbuh hingga 6 meter, dan beratnya bisa mencapai 3600 kilogram. Ditemukan di hutan dan padang rumput Amerika Selatan. Makhluk ini biasa berdiri dengan kedua kakinya untuk meraih daun di cabang-cabang pohon yang tinggi. Kungkang raksasa ini memiliki cakar yang sangat besar. Cakar ini membantunya memanjat pohon. Jujur aja, aku merasa tidak nyaman membayangkan kungkang seukuran gajah ini memanjat pohon. Oh iya, tentunya, dinosaurus akan masuk dalam daftar makhluk berukuran super kita. Namun sebelum itu, aku punya fakta menarik. Taukah kamu bahwa beberapa dinosaurus masih hidup sampai sekarang? Para ilmuwan telah membuktikan bahwa burung diklasifikasikan sebagai dinosaurus teropoda. Makhluk terkenal seperti T-Rex dan Velociraptor termasuk dalam kelompok ini. Aku yakin kamu sudah pernah mendengar nama-nama ini kalau kamu pernah menonton film Jurassic Park. Velociraptor adalah dino menakutkan yang menerobos dapur itu. Makhluk ini berevolusi, jadi punya bulu dan berubah menjadi berbagai spesies burung yang kita kenal sekarang. Itu berarti bahwa semua burung, mulai dari ayam hingga burung biru kecil ini adalah keturunan langsung dari dinosaurus. Oke, apakah kamu pernah dengar nama Spinosaurus? Kamu bisa melihat dinosaurus besar ini di beberapa museum saat ini. Ya, maksudku, fosilnya. Spinosaurus adalah salah satu predator darat terbesar yang pernah berjalan-jalan di daratan bumi. Sebenarnya, ia hidup di daratan dan air. Karena para ilmuwan percaya bahwa dino ini adalah hewan semi-akuatik. Ia kebanyakan makan daging, yang berarti manusia akan menjadi mangsa alaminya jika masih hidup saat ini. Dino pemakan daging ini hidup sekitar 90 hingga 100 juta tahun yang lalu. Panjangnya sekitar 18 meter, dengan tinggi 4 meter, dan beratnya mencapai 22 ton. Kepalanya berukuran sekitar 8 bola bowling, dan berbentuk seperti wajah buaya. Pada dasarnya, Spinosaurus adalah gajah Afrika besar dengan wajah buaya. Haha, bercanda. Tapi itu pasti lucu, kan? Dinosaurus yang jauh lebih menarik adalah yang satu ini. Ia dianggap sebagai dinosaurus terbesar yang pernah hidup di planet kita. Yang membuatnya begitu besar adalah leher dan ekornya yang sangat panjang. Percayalah, kamu pasti tidak akan mau berdiri di belakang makhluk ini. Kalau ia memutuskan untuk mengibaskan ekornya, kamu akan terlempar sangat jauh. Makhluk ini hidup sekitar 100 juta tahun yang lalu, dan fosilnya pertama kali ditemukan di Argentina sekitar tahun 2012. Dino ini berukuran 36 meter dari kepala hingga ekor, yang membuatnya hampir sebesar lapangan futbol Amerika. Apa aku sudah bilang bahwa beratnya hampir sama dengan pesawat luar angkasa? Beratnya mencapai 75 ton. Jika makhluk ini adalah karnivora, mungkin ia adalah predator terbesar. Tapi hewan besar ini adalah herbivora yang memiliki leher yang sangat panjang, sehingga ia bisa memakan dedaunan dari pohon-pohon yang tinggi. Lucu ya? Kita juga harus membahas tentang sastasaurus. Seperti namanya, hewan ini dikenal sebagai kadal gunung sasta. Meski ia adalah reptil laut dan mungkin tidak pernah menginjakan kakinya di gunung, dino ini biasanya memiliki panjang sekitar 7 meter, tapi ada golongan tertentu dari spesies ini yang bisa mencapai panjang 21 meter seukuran paus biru besar. Hal ini menjadikannya reptil laut terbesar yang pernah ada. Fakta menarik tentang sastasaurus adalah para ilmuwan percaya bahwa makhluk ini tidak memiliki gigi, yang berarti hewan ini hanya bisa memakan mangsa yang bertubuh lunak, seperti cumi-cumi misalnya. Hewan berikutnya dalam daftar kita adalah paus biru. Percaya atau tidak, hewan terbesar yang masih hidup di bumi ini sebenarnya berawal dari ukuran yang kecil. Sekarang ini rata-rata paus biru dewasa dapat mencapai panjang hingga 30 meter dan berat hingga 200 ton. Beratnya kurang lebih sama dengan berat 40 ekor gajah jika digabungkan, atau 30 ekor Tyrannosaurus rex, atau 2.670 orang berukuran sedang. Paus biru harus makan hingga 50 juta kalori per hari untuk menopang tubuhnya. Itu setara dengan 30 ribu Big Mac asal tahu saja. Namun paus biru tidak selalu sebesar ini. Hewan ini sebenarnya berevolusi dari mamalia berkaki empat yang hidup di bumi sekitar 48 juta tahun yang lalu. Nenek moyangnya disebut Pachycetus, dan panjangnya hanya 2 meter. Fakta menariknya, untuk bisa hidup di dalam air seperti sekarang ini, paus biru harus melalui beberapa adaptasi yang berat. Paus biru dapat mengganti hingga 80 hingga 90 persen oksigen dalam paru-parunya setiap kali mengambil napas. Sebagai perbandingan, manusia hanya mampu mengganti hingga 15 persen saja. Hal ini memungkinkan hewan-hewan ini untuk menyelam hingga 1 jam sekali waktu hingga kedalaman 100 meter. Gajah tentu juga masuk dalam daftar ini. Gajah Afrika saat ini merupakan hewan darat terbesar di bumi. Hewan ini dapat tumbuh setinggi 4 meter, dan beratnya bisa mencapai 7 ton. Itu cukup kecil jika kita membandingkannya dengan hewan lain yang pernah hidup di bumi, kan? Tapi jika kita menempatkan manusia setinggi 2 meter di samping gajah, kita akan melihat bahwa gajah sama sekali tidak sekecil itu. Gajah Afrika lebih besar dari kerabat dekatnya, gajah Asia. Dan hewan ini memiliki umur yang sama dengan manusia, hingga 70 tahun. Pokemon mungkin telah membuat banyak dari kita berharap bahwa Salamander adalah naga di dunia nyata, meski sebenarnya tidak. Namun, Salamander tetap saja sangat keren. Ada spesies Salamander raksasa yang dikenal sebagai amfibi terbesar yang masih hidup. Makhluk ini bisa tumbuh sepanjang tinggi manusia hingga 2 meter. Aku yakin, pasti kamu ketakutan kalau bertemu Salamander di bawah air. Ada jenis hiu yang berpendar dalam gelap, misalnya, swell shark. Hiu ini hidup di kedalaman laut yang gelap, hampir 518 meter di bawah permukaan laut. Tak seorang pun tahu pasti, tapi jenis ikan ini melepaskan pendar fluorescent yang cuma bisa dilihat swell shark lain. Ilmuwan mendeteksi pendar itu sebab mereka memakai filter yang memblokir cahaya kuning. Mereka berpikir, mungkin ini cara ikan besar ini berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Pendar ini membantu hiu ini melawan infeksi karena mikroba. Cowbird punya kode rahasia yang dipakai untuk saling mengenal satu sama lain. Ini adalah jenis burung parasit khusus karena bertelur di sarang spesies burung lain. Cowbird muda punya mekanisme dalam tubuhnya untuk mengenali spesiesnya yang lagi berkicau seperti semacam kode rahasia yang cuma diketahui oleh jenis burung ini. Begitulah cara mereka menemukan burung lain dari spesies yang sama. Gigitan beruang grizzly luar biasa kuat. Mungkin beruang kelihatan lucu, tapi lebih baik kamu menjauh dari jangkauan cakarnya yang tajam dan terutama mulutnya. Kekuatan gigitannya lebih dari 8 juta pascal yang artinya bisa menghancurkan bola bowling. Sebagian hewan punya garis-garis sedalam kulit dan sebagian yang lain garis-garisnya ada di permukaan. Harimau termasuk dalam kelompok pertama yang bergaris-garis bukan cuma bulunya, tapi juga kulitnya. Sama halnya dengan kucing besar berbulu lainnya seperti macan tutu, sementara jerapah dan zebra berada dalam kelompok kedua karena motifnya cuma berada di bulunya. Omong-omong tentang zebra, apa menurutmu warnanya hitam bergaris-garis putih atau putih dengan garis-garis hitam? Awalnya kayaknya pilihan kedua yang benar. Sebagian besar garis-garis hitamnya berakhir di bagian dalam kaki dan di perutnya dan sisanya putih. Tapi itu ternyata nggak benar. Yang mengejutkan, warna zebra adalah hitam bergaris-garis putih. Semua bulu zebra, baik putih maupun hitam, tumbuh dari folikel yang mengandung sel-sel melanocid. Semua hewan punya sel ini, sel-sel ini memproduksi pigment yang disebut melanin dan ini memberi warna bulu dan kulit. Adapun pada zebra, bahan kimia pembawa pesan memberitahu melanocid mana yang harus mengirim pigment ke area bulu mana. Karena itu zebra bermotif garis-garis, tapi putih sebenarnya bukan pigmentnya sendiri. Warna putih terjadi karena tidak adanya melanin. Jadi hitam adalah warna bawaan zebra. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari kita, sehingga bisa mencemari TKP. Kayaknya hewan ini nggak banyak persamaan dengan manusia, tapi perhatikan lebih cermat tangannya. Tangan koala punya pola melingkar dan melengkung tersendiri, jadi jika ada koala yang ingin bertindak ilegal, ada baiknya memakai sarung tangan. Kepiting hantu menggeram jika berada di dekat makhluk yang nggak begitu disukai atau mengancam. Kepiting ini melakukannya dengan memakai gigi di perutnya. Pertama, ia akan ngasih tahu kalau ia akan membela diri dengan menunjukkan capitnya. Kalau itu nggak mempan, ia akan menggeram menakutkan seperti anjing. Tapi bunyi itu berasal dari gesekan tiga gigi kerasnya yang memanjang di dalam perutnya. Kepiting batu mengeluarkan bunyi yang sama ketika menghaluskan makanan. Omong-omong tentang gigi, apa kamu tahu bahwa gading paus narwal sebenarnya semacam gigi yang kebalik? Nggak seperti kebanyakan paus, paus narwal atau unicorn laut ini memiliki satu gading besar atau gigi yang tumbuh dari bagian dalam rahangnya. Gadingnya ini memiliki sampai 10 juta ujung saraf dan nggak terlindung, yang artinya gading ini sangat sensitif terhadap jenis kontak apapun. Gading paus ini hampir mirip sepotong kulit karena biasanya gading nggak mengandung banyak ujung saraf. Hampir 95 persen manusia bertangan kanan dominan. Begitu juga dengan lumba-lumba hidung botol. Di antara lumba-lumba, bahkan lebih banyak yang beranggota badan kanan dominan dibanding manusia. Dalam satu penelitian, ilmuwan menemukan bahwa lumba-lumba hidung botol menengok ke sebelah kiri lebih dari 99 persen kali, yang artinya tangan kanannya dominan. Ikan ini menaruh sisi kanan tubuh dan mata kanannya lebih dekat ke dasar laut ketika mengejar mangsa, seperti cumi-cumi, udang, atau ikan-ikan yang lebih kecil. Fakta keren dari laut? Apa kamu tahu kalau hiu bungkuk memakai gelembung ketika mengejar mangsa? Mungkin kamu pikir ikan ini nggak butuh metode khusus, mengingat besarnya ukurannya. Tapi ketika memikat mangsa di perairan terbuka, paus-paus ini berkelompok dan memakai sesuatu yang disebut teknik jaringan gelembung. Pas berenang dalam posisi tegak, mereka meniupkan gelembung dari bawah air. Gelembung-gelembung inilah yang menyulitkan ikan untuk melarikan diri. Bukti tertua yang kita miliki tentang kucing peliharaan berasal dari 12 ribu tahun lalu. Para peneliti menemukan ini hampir 20 tahun lalu ketika mereka sedang menggali di sebuah desa kuno di Siprus. Mereka menemukan tulang belulang kucing pas di sebelah kerangka manusia yang menyatakan bahwa hubungan mereka dekat di akhir hayat mereka. Manusia adalah pemburu, jadi mereka menjinakkan anjing dulu suatu ketika sampai 29 ribu tahun lalu. Anjing membantu manusia menangkap hewan lain, tapi mereka belum berpikir butuh kucing sampai menetap dan menyimpan kelebihan hasil panen. Tikus sering mendatangi gudang biji-bijian hingga kucing berguna di masa itu. Burung pavin cukup inovatif lho pas ingin menggaruk tubuhnya. Burung ini pasti bangga dengan paruhnya yang memukau, tapi mereka jelas berpikir paruh indah ini belum cukup untuk garuk-garuk. Para peneliti melihat burung pavin dengan spontan mengambil ranting kecil untuk menggaruk tempat yang gatal. Ada jenis semut khusus yang cuma hidup di sebagian kecil Manhattan. Median Broadway di 63th Street dan 76th Street adalah area terbaik yang dipilih makhluk merayap ini. Semut Manhattan kayak berasal dari Eropa, tapi nggak ada spesies semut Eropa yang bisa menandinginya. Hei fans Harry Potter, apa kamu percaya ada makhluk kayak katak coklat? Nggak persis sih, tapi mirip. Nugini dan Australia bukan selalu terpisah lho. Keduanya menyatu selama jutaan tahun. Sampai sekitar 12 ribu tahun lalu, ketinggian air laut memisahkan mereka. Karena pernah menyatu sekian lama, beberapa hewan dan tumbuhan masih menghuni kedua wilayah itu, termasuk katak pohon hijau. Katak ini benar-benar telah menyebar sangat jauh, dan sebagian yang hidup di wilayah panas berawa-rawa, dikelilingi oleh buaya, benar-benar seperti terbuat dari coklat. Kita semua mengenal burung flamingo karena warna khasnya, kan? Tapi sebenarnya, burung ini nggak berwarna pinko. Flamingo lahir berwarna abu-abu, dan mereka akan tetap pada warna itu, jika bukan karena makanannya yang berupa alga hijau biru dan udang. Bahan makanan ini mengandung pewarna alam tertentu, yang membuat bulu flamingo berubah jadi pink seiring waktu. Ketika setan Tasmania kecil meninggalkan induknya, mereka bersosialisasi, membentuk ikatan yang berlangsung seumur hidup. Bukan cuma setan Tasmania, sapi juga punya ikatan sosial yang lebih kuat dari yang kita duga. Sapi suka bersosialisasi dan membentuk persahabatan tahan lama, dan bahkan suatu penelitian menemukan detak jantung sapi meningkat sebagai tanda stres ketika dipisahkan dari sahabat karibnya. Bayangin kamu membeku begitu saja selama musim dingin, bukannya mendengar gigimu gemeletuk dan merapatkan jaket, itu yang bisa dilakukan katak. Katak air seringnya melakukan hibernasi di bawah air dan menghabiskan sebagian besar musim dingin di dasar kolam, danau, atau badan air lain. Kodok dan katak umumnya berdarah dingin, yang artinya suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi katak bisa membeku selama musim dingin karena tingginya konsentrasi gula atau glukosa dalam organ-organ vitalnya. Begitu mencair, hewan ini melanjutkan hidup seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gurita punya tiga jantung dan berdarah biru. Hewan ini bisa bergerak 40 km per jam dan menyemprotkan tinta yang bukan cuma mengaburkan penglihatan predator, tapi sangat membahayakannya. Gurita juga punya sembilan otak, satu otak pusat dan delapan otak yang lebih kecil ada di lengannya. Itu sebabnya, lengannya bisa membuka kerang, sementara otak pusatnya sibuk melakukan hal lain. Gurita bahkan mengecap dengan lengannya. Ada sel-sel dalam penyedot gurita yang memungkinkan lengannya menyentuh dan mengecap, sama seperti mereka mendeteksi bahan kimia yang dihasilkan berbagai makhluk laut. Dengan cara itu, gurita bisa membedakan antara mangsa dengan batuan. Singa, anjing, kucing, semua mamalia ini tidur dengan posisi nyaman, tapi lain halnya dengan paus. Paus tidur seperti roti raksasa yang mengambang. Itulah yang tak sengaja dilihat seorang penyelam di Laut Karibia. Enam paus seolah berdiri tegak dengan ekor mengarah ke bawah pada kedalaman sekitar 20 meter di bawah permukaan. Para ilmuwan melihat itu saat paus sperma tidur. Mereka diam dalam posisi ini selama 10 sampai 15 menit tidak bergerak ataupun bernapas. Tapi hewan ini hanya menghabiskan 7 persen waktunya untuk tidur jauh lebih sedikit daripada mamalia lain. Biasanya, paus ini istirahat atau bersantai di air sambil perlahan berenang di samping hewan laut lain. Saat bergerak dan tidur sekaligus, paus ini sebenarnya sedang tidur siang. Hewan ini tak bisa menyelam terlalu dalam dan harus berada dekat ke permukaan. Hiu putih besar tidur dan berburu di kedalaman dan paus tidak perlu mencemaskan itu saat tidur sebentar. Selain itu, semakin dalam air, semakin dingin suhunya. Dan paus butuh lingkungan hangat yang bisa membantu mereka menjaga suhu tubuh besar mereka. Saat sendirian, lumba-lumba memasuki fase tidurnya. Itu biasanya terjadi pada malam hari dan hanya berlangsung selama beberapa jam. Saat tidur, hewan ini mengambang di permukaan. Ia mematikan separuh otaknya, kayak aku, bersama dengan mata yang berlawanan. Sisi lain otaknya berada pada level waspada yang rendah, terjaga dan siap untuk bereaksi jika ada tamu tak diundang mendekat. Bagian otak yang terjaga juga mengirimkan sinyal saat waktunya pergi ke permukaan untuk menghirup udara segar. Mamalia laut punya lubang sembur. Itu adalah lipatan kulit yang bisa dibuka dan ditutup kapanpun mereka mau. Manusia bernapas secara otomatis dan tubuh kita tahu apa yang perlu dilakukan saat tidur. Tapi paus dan lumba-lumba memiliki sistem pernapasan sadar. Artinya, mereka harus secara sadar pergi ke permukaan untuk mendapatkan udara. Dan, satu bagian otak mereka harus selalu terjaga untuk memberi sinyal saat waktunya naik. Paus dan lumba-lumba bisa menahan nafas jauh lebih lama dari hewan lain. Mereka juga punya toleransi karbon dioksida yang lebih tinggi dan bisa menghirup lebih banyak udara. Sel darah mereka juga menyimpan lebih banyak oksigen. Darah paus dan lumba-lumba hanya mengalir pada bagian tubuh yang benar-benar butuh oksigen. Jika paus hanya menggunakan otak, jantung, sirip, atau beberapa otot lain yang diperlukan untuk berenang pada saat itu, maka itulah bagian tubuh yang akan mendapatkan oksigen. Pencernaan dan fungsi lain nanti dulu. Laut bukanlah tempat untuk bersantai dan tidur tenang. Saat tidur, ikan mengurangi aktivitasnya. Metabolisme mereka melambat dan beberapa ikan mengambang di tempat yang sama. Yang lain mencari tempat lebih aman di antara batu karang atau di dalam lumpur. Di awal kehidupan, lumba-lumba belajar membuat siul unik yang membantu lumba-lumba lain dari kelompok mereka untuk mengenali satu sama lain. Artinya, siul spesifik ini adalah nama mereka. Dan lumba-lumba meresponnya. Kerang ternyata punya kaki lho. Bentuknya kayak lidah besar yang terkadang nongol dari cangkangnya. Yap, itu sebenarnya kaki. Dan kaki itu cukup panjang dibandingkan panjang keseluruhan hewan itu. Kerang menggunakan anggota tubuh ini untuk mengubur dirinya di pasir. Paus biru adalah hewan terbesar yang masih hidup. Paus biru juga lebih besar dari kebanyakan dinosaurus terdahulu. Paus ini bisa tumbuh lebih dari 30 meter dan berbobot hampir 200 ton. Itu seberat 50 gajah dewasa. Lidah paus biru saja bisa berbobot lebih dari 1 gajah. Raksasa seperti itu jelas butuh makan banyak. Yap, setengah juta kalori dalam sekali suap. Jantung paus biru seukuran mobil kecil dan bobotnya 590 kilogram. Untuk mengalirkan darah ke tubuh raksasa itu, detak jantungnya sangat kuat sampai bisa terdengar dari jarak 3 kilometer. Jantung paus hanya berdetak 8 sampai 10 kali per menit dan paus adalah salah satu makhluk paling risih. Suara panggilannya bisa mencapai 180 desibel, itu sebising pesawat jet. Hampir 95 persen tubuh ubur-ubur terdiri dari air. Sebagai perbandingan, tubuh manusia 60 persennya air. Itu mungkin tak mengejutkan karena ubur-ubur tak punya jantung, darah, mata, atau otak. Sisa 5 persen tubuhnya adalah protein, otot, dan sel saraf. Ubur-ubur sudah ada di bumi sejak lebih dari 500 juta tahun. Berarti, mereka lebih tua dari dinosaurus. Maluk ini tidak banyak berubah. Ubur-ubur yang sekarang mirip dengan leluhurnya terdahulu. Maluk-maluk ini hidup di laut, tapi pada tahun 1991, lebih dari 2.000 polip ubur-ubur dibawa ke ruang angkasa. Para ilmuwan ingin melihat bagaimana reaksi ubur-ubur terhadap lingkungan tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bereproduksi dan menghasilkan 60.000 polip baru. Tapi sayangnya, mereka tak bisa berfungsi normal setelah kembali ke bumi. Satu spesies ubur-ubur bisa benar-benar hidup selamanya. Saat menua, makhluk ini pergi ke dasar laut untuk menjadi polip lagi. Lalu, polip itu berubah menjadi ubur-ubur baru dengan genetika yang sama. Hiu Greenland bisa hidup sampai 500 tahun. Hiu ini adalah hewan dengan masa hidup yang hampir terlama di antara hewan vertebrata. Pausperma adalah makhluk ramah. Mereka menghabiskan hidup bersama keluarga. Hewan-hewan ini saling mendukung dan punya teman dekat yang mereka ingat dengan baik. Meski sudah lama nggak ketemu. Belut listrik punya mata kecil yang tak begitu efektif di lingkungan tanpa cahaya. Jadi, belut listrik lebih banyak bergantung pada organ listriknya. Organ itu terdiri dari 6000 sel dan belut menggunakannya untuk memuat listrik mirip kayak baterai. Belut ini menggunakan listrik seperti kelelawar menggunakan radar atau kalau lumba-lumba, sonarnya. Seekor belut juga bisa menghasilkan cukup listrik untuk menyalakan satu panel bohlam. Ada ikan sumpi tropis kecil yang bisa belajar mengenali wajah manusia. Ikan ini memiliki kemampuan menarik, yaitu menyemburkan air dari mulutnya. Para peneliti menunjukkan, dua wajah berbeda secara berdampingan ke ikan itu. Satu tak dikenal dan satunya dikenal. Ikan itu seharusnya menyemburkan air pada foto wajah yang dikenal. Jawaban benar ikan itu lebih dari 80 persen. Setiap tahun pada musim dingin, hiu putih besar yang hidup di sepanjang pesisir California menghilang. Mereka seperti berlibur selama 30 sampai 40 hari. Hewan-hewan ini pergi ke daerah antara Hawaii dan Meksiko dan mereka melakukannya untuk mencari mangsa, bersantai, atau nongkrong dengan teman-temannya dari wilayah lain. Tempat ini kini disebut Cafe Hiu Putih. Beberapa jenis hiu seperti mako, hiu paus, atau hiu putih bernapas dengan cara khusus. Mereka harus selalu berenang dan mereka juga harus bergerak cepat dan dengan mulut terbuka. Dengan begini, oksigen bisa masuk dan mencapai insang mereka. Spons laut termasuk hewan paling primitif. Mereka tidak bisa bergerak, tak punya mulut, mata, tulang, otak, jantung, paru-paru, atau organ lain. Namun mereka hidup. Oh iya, ada lho yang namanya unicorn laut. Itu adalah sebutan dari hewan narwal. Tanduknya sebenarnya adalah gigi yang bisa tumbuh sampai 3 meter panjangnya. Manatee juga dikenal sebagai lembu laut adalah kerabajau gajah. Bobot mereka bisa mencapai 450 kilogram. Makhluk ini vegetarian dan harus makan sekitar 10 persen bobot total mereka dalam sehari. Wow, banyak banget ya! Dalam beberapa kasus, manatee berbagi wilayah dengan aligator. Tapi mereka cukup akur. Kamu bahkan bisa menemukan foto dari Florida saat aligator menumpang di punggung manatee. Ikan kodok punya sirip spesial yang membantu makhluk ini berjalan di pantai. Sirip itu sangat berguna di perairan dangkal. Pipe fish hantu itu sulit dilihat, tapi begitu melihatnya, kamu akan sangat terkejut. Kepalanya mencakup 40 persen tubuhnya. Kepiting tak suka membuang waktu untuk formalitas seperti memasukkan makanan ke mulut. Itu sebabnya mereka mencicipi makanan dengan kaki mereka. Di sanalah indera pengecap mereka. Iguana laut adalah satu-satunya kadal di bumi yang suka menghabiskan waktu di laut, meskipun mereka biasanya hidup di darat. Hewan ini adalah herbivora yang mencari mangsa di perairan dangkal dan berenang seperti ular. Iguana menggunakan cakar panjang mereka untuk mencengkram dasar saat mereka harus makan. Penyu hijau bisa menyeberang lebih dari 12.250 km saat bermigrasi. Mereka berusaha mencari tempat sempurna untuk bertelur. Penguin bisa dibilang terbang saat berenang di bawah laut dan kecepatannya bisa mencapai 40 km per jam. Lebih dari 500 juta tahun lalu, ini aku baca sih, soalnya aku belum lahir waktu itu. Cacing laut dalam dan manusia punya leluhur yang sama. Jadi, kita masih berbagi 70 persen gen kita dengan makhluk ini juga dengan bintang laut, cumi-cumi, dan gurita. Laut meliputi 70 persen bumi dan lebih dari 80 persennya belum dijelajahi. Ada lebih dari 1 juta spesies hidup di laut, tapi bukan hanya hewan, 3 juta kapal karam juga terbaring di dasar laut menyemunyikan cerita misterius. Dan banyak kapal yang belum ditemukan. Megalodon adalah salah satu monster terbesar dan paling ganas di planet kita. Rahangnya kuat, gigi setejam silet, dan ukurannya raksasa. Apa kamu tahu bagaimana suaranya? Bayangkan betapa keras geramannya menembus dunia bawah laut dengan getaran suara. Suaranya mirip. Gak ada. Megalodon tidak punya suara. Megalodon adalah hiu, dan hiu tidak punya organ penghasil suara. Dia adalah sumber bahaya dalam diam. Meski bisu, yap, memang begitu sebutannya, kamu masih bisa mendengarnya. Yuk, sini. Kita masuk ke air, kepalkan tanganmu, angkat lenganmu, lalu turunkan dengan cepat. Bayangkan kapal selam besar alih-alih kepalan tangan, dan dengarkan air mengalir di permukaan lambungnya yang mulus. Seperti itulah suara Megalodon. Saat monster ini berenang ke permukaan dan membuka rahangnya, suaranya mirip air terjun. Hiu raksasa berenang dengan kecepatan tinggi. Saat air melewati mulut dan insangnya, suaranya terdengar seperti sungai yang mengalir deras. Megalodon tidak punya suara, melainkan bunyi mengerikan dari air mengalir. Ikan purba lainnya bisa mengeluarkan suara, tapi kamu tak akan bisa mendengarnya. Paus, lumba-lumba, dan nenek moyang mereka tidak dihitung ya, karena mereka memalia. Ikan berkomunikasi pada frekuensi yang sulit didengar manusia. Mereka masih punya kemampuan ini, tapi sebagian besar, dari dulu sampai sekarang, laut adalah tempat yang lumayan tenang. Jadi, mari pergi ke daratan kuno dan mendengar seperti apa suara-suara di sana. Berkat teknologi modern, para ilmuwan bisa menganalisis suara hewan purba. Dengan CT scan, mereka menemukan beberapa dinosaurus punya sistem kantong terbuka kecil yang kompleks di tengkorak mereka. Mereka menggunakan labirin tengkorak berkelok-kelok ini untuk menghasilkan berbagai suara dan mengatur suhu tubuh. Kita pun bisa mendengarnya. Seekor burung purba yang hidup 79 hingga 45 juta tahun lalu, Vegavish, suaranya mirip burung peternakan, kayak bebek dan angsa. Tapi, makhluk purba itu mungkin bersuara dengan cara yang lebih mengerikan. Para ilmuwan menemukan ini berkat fosil Syrinx yang ditemukan tahun 2016 di Antartika. Ini organ vokal tertua yang diketahui di dunia. Itu membantu Vegavish membuat suara dengungan ganda yang datang dari sisi kiri dan kanan Syrinx. Bayangkan, bebek dan angsa berteriak. Tingkatkan volumenya beberapa kali. Mungkin seperti itulah suara nenek moyang jauhnya. Untuk reptil terbang lain seperti Pterodaktil, mereka tidak bisa berteriak seperti Vegavish karena tidak punya Syrinx. Monster bersayap ini bisa menggeram, mendesis, dan mengatupkan paru. Dan ini adalah suara mereka yang paling efektif. Coba ingat pebasket tinggi. Tengkorak Pterodaktil agak lebih panjang daripada tingginya. Bayangkan suara yang dihasilkan Dinosaurus saat mengatupkan paruhnya yang kuat. Suara klik ini bisa memekakan telinga dan menakut-nakuti makhluk purba lain di dekatnya. Kamu mungkin tahu seperti apa suara Tyrannosaurus dari film pastinya. Di antara ribuan suara lainnya, kamu pasti mengenali raungan panjang mirip gergaji mesin, menyedot debu, dan kelakson. Dan jujur, aumannya sangat mirip suara alami yang bisa dihasilkan monster ini. Berkat teknologi modern dan fosilnya yang terpelihara dengan baik, para ilmuwan berhasil menyimulasikan suara hewan purba ini. Bayangkan, kamu mengunggah data tentang T-Rex ke dalam program dan bersiap mendengar raungan yang menyeramkan ini. Kamu menekan putar, dan suaranya seperti bunyi bip. Jeritan Tyrannosaurus Rex mirip burung, bukan mamalia. Tapi itu bukan cuma bunyi bip. T-Rex menggunakan lubang hidung untuk berteriak, bukan mulut. Dengungan itu berasal dari dada dan menyerupai sirene dengan bas rendah. Mungkin suaranya jauh lebih menakutkan daripada yang kita lihat di film. Suara itu lebih keras dari semua trompet orkestra simfoni. Dia melakukannya dengan bantuan hidungnya. Belum diketahui pasti apakah mereka bisa menggeram melalui mulut. Kamu juga bisa mendengar bagaimana dinosaurus berlahir panjang terdengar di film. Suara mereka mirip gajah, mirip campuran saksofon dan klakson mobil. Tapi nyatanya, makhluk tinggi ini berbisik. Hampir semua mamalia mengeluarkan suara berkat saraf laringnya. Saraf ini berada di sepanjang leher sampai ke sekitar pembulu darah dada dan kembali ke laring. Singkatnya, otak memberi sinyal dan melewati dua kali jarak sepanjang tubuhnya sebelum suara dilepaskan dari mulut. Sekarang, ingat leher panjang dinosaurus itu? Tingginya setara bangunan lima lantai. Tapi sinyal suara harus menempuh jarak sepuluh lantai. Butuh waktu terlalu lama untuk menempuh perjalanan panjang ini. Dan ini memengaruhi auman dinosaurus. Jadi, saat mereka ingin membuat suara, mereka cuma mendesis. Itu mungkin mirip suara ular berbisa raksasa. Tapi para ilmuwan berhasil mendengar suara parasaurolopus. Kamu pasti mengenal dinosaurus herbivora ini berkat jambul panjang di belakang kepalanya. Kita melihat dinosaurus menggunakannya dalam film dan dokumenter untuk melawan musuh. Beberapa ilmuwan meyakini mereka juga menggunakan sisir ini untuk menjatuhkan buah dan daun dari pohon. Yang lain mengira dinosaurus menggunakannya untuk meningkatkan indera penciuman. Tapi ternyata, selain untuk membela diri dan berkelahi, mereka menggunakan sisir ini untuk mengeluarkan suara keras dan menakutkan dengan beragam kunci nada. Para ilmuwan meniru ini dengan akurasi fantastis. Berkat struktur jaringan kerasnya. Hampir semua makhluk hidup bersuara menggunakan organ lunak. Dan jaringan lunak ini terurai dengan cepat. Tapi punya parasaurolopus padat. Ilmuwan melihat tabung yang mengarah dari lubang hidung ke jambul, lalu kembali ke lubang hidung saat menemukan tengkoraknya. Bentuknya mirip kramhorn. Alat musik tiup melengkung. Ini membuktikan dinosaurus menggunakan jambul di belakang kepalanya untuk mengeraskan suara. Sisir ini memungkinkannya meniup terompet, jadi kerabatnya bisa mendengarnya di hutan. Mereka membuat suara dengan nada rendah dan tinggi. Coba campurkan saksofon dan trompet dengan dengungan angsa, klakson mobil, dan frekuensi rendah. Lalu naikkan volumenya beberapa kali lipat. Begitulah suara parasaurolopus. Band kelas 4 SD ku suaranya juga begitu. Oke, kembali ke topik. Kamu bisa mendengarkan berbagai corak dan warna suara dinosaurus ini di internet. Mereka menggunakan nada berbeda untuk menciptakan hubungan sosial yang kompleks. Mereka bisa berkomunikasi, mengidentifikasi satu sama lain, membunyikan tanda bahaya, atau sebaliknya. Menandakan niat ramah mereka. Kita baru saja mengetahui suara beberapa reptil kuno. Bagaimana dengan serangga purba? Mereka tentu tidak punya pita suara. Sebaliknya, mereka menggunakan gesekan antar bagian tubuh. Lihatlah jangkrik modern yang mengeluarkan suara dari sayapnya. Satu sayap punya taki kecil. Yang kedua punya bentuk mediator. Ambil sisir plastik dan usapkan ujung jarimu ke giginya. Jangkrik membuat suara mereka dengan prinsip yang sama. Sayap mereka bergetar dan melepaskan rangkaian gelombang suara ke udara. Tapi bunyi klik jangkrik semak purba sangat berbeda dari serangga modern, karena jauh lebih berisik. Suara klik ini seperti peluit. Dengan bantuan gelombang frekuensi tinggi, mereka juga bisa berkomunikasi diam-diam seolah lewat saluran radio tertutup. Kalau kamu mendengar ini, kamu pasti takkan bisa tidur karenanya. Jangkrik modern tidak seberisik ini, karena mereka menambahkan frekuensi yang lebih tinggi pada suaranya. Gelombang bernada tinggi tidak menyebar jauh, sehingga mengurangi risiko suara mereka terdengar kelelawar. Bayangkan suara hutan pada masa itu. Kicauan jangkrik yang keras memekakan telinga, lalu terdengar brachiosaurus mendesis. Suara klik pterodaktil menggetarkan langit layaknya petir. Lalu kamu mendengar suara trompet dengan nada berbeda di suatu tempat di hutan. Ini suara parasaurolopus yang sedang berkomunikasi satu sama lain. Lalu kamu takut oleh sirena Tyrannosaurus yang keras. Bising banget. Kamu tak akan menemukan kedamaian dalam kondisi ini. Untungnya, manusia muncul jutaan tahun kemudian. Nah, selain itu, para ilmuwan berhasil menemukan dan memahami suara nenek moyang jauh kita. Mereka memeriksa fungsi bagian dalam mulut, hidung, dan tenggorokan pada kerangka Neanderthal. Suara mereka mirip kita, tapi jangkauan fonetik Neanderthal dewasa sama seperti saat mereka berusia 2-3 tahun. Itu seperti bergumam tanpa konsonan. Studi tentang tengkorak tidak bisa secara tepat menciptakan kembali suara Neanderthal. Tapi pada tahun 2007, para ilmuwan mengekstraksi sampel DNA dari tulang mereka. Mereka menemukan variasi gen yang merespons ucapan manusia. Para ilmuwan percaya bahwa Neanderthal bertarung dengan Homo sapiens. Itu tuh asal-usul kita. Akibat konflik ini, jenis mereka punah. Tapi titik gen yang ditemukan menunjukkan mereka juga saling terhubung. Mungkin Neanderthal bisa memahami bahasa Homo sapiens dan bahkan mengucapkan beberapa kata. Hari berjalan normal, seperti biasanya kamu mandi sebelum bersiap untuk pergi kerja. Semuanya berjalan sesuai rencana sampai hal itu terjadi. Kamu salah melangkah, air tumpah ke lantai, dan kamu melambaikan tangan ke udara. Tubuhmu pun jatuh ke lantai tanpa kamu sadari. Semuanya menghitam. Hal pertama yang kamu dengar adalah deningan bernada tinggi di kepalamu. Aw, kepalamu sakit. Uh, kamu perlahan berdiri, gak ada darah kok. Baguslah. Lebih bagus lagi, suara dening mengganggu tadi langsung berhenti. Sambil memegangi kepala, kamu meninggalkan kamar mandi dan hampir kesandung kucing momi lho. Dia mendesis, lalu terdengar suara jelas di kepalamu yang berkata, Dasar ceroboh. Hah? Kamu menggoyangkan kepala dengan rasa takut, tapi gak ada orang lain di sana. Cuma kamu dan Milo. Mungkin benturan di kepalamu tadi lebih parah daripada yang kamu bayangkan. Kamu mengabaikannya dan lanjut ke dapur. Milo mengikutimu, kamu mendengar gerutuannya tanpa henti. Kok dia bisa tidur di kamar sedangkan aku dilarang? Kenapa aku belum dapat makan? Makhluk berkulit ini males banget. Apa aku harus mencakar sofa atau ninggalin tikus di bantalnya? Pikiran pertama yang terlintas di benakmu adalah, ada tikus di rumah ini. Yang kedua lebih relevan. Aku udah gila kayaknya. Bagus. Seperti sudah autopilot, kamu menuangkan susu ke mangkuk Milo dan mengisi mangkuk kedua dengan makanan kering. Kucing itu sepertinya gak suka dengan betapa cepatnya kamu melakukan itu karena dia bilang, Astaga, buruan dong. Oke, sekarang kamu jadi harus terbiasa dengan kenyataan bahwa kucingmu Milo punya sifat kakek-kakek yang suka menggerutu. Hadeh, kamu memutuskan untuk mengunci diri di kamar mandi lagi karena merasa kewalahan sendiri. Kamu duduk pelan-pelan di atas tutup toilet dan hampir lompat terkejut karena mendengar ada yang berdebat kencang. Setelah melihat sekeliling, kamu tahu bahwa ternyata bukan cuma ada tikus, tapi kecoap juga ada di rumahmu. Bagus banget! Saat itu kamu sedang melihat sepasang serangga yang sepertinya lagi bertengkar. Salah satunya menuduh yang lain karena... Apa? Tunggu! Berselingkuh? Wah, nggak beres nih. Kamu baru aja mau keluar dari kamar mandi saat mendengar suara keras. Di ruang duduk, kamu melihat kucingmu di lantai, tepat di bawah pot bunga yang hancur. Yang paling parah, tampaknya dia kesakitan. Dia terus aja merintih dan mengeong. Aduh, sakit tanganku. Aduh, auh. Tapi sofanya belum dicangkar hari ini. Kamu mengangkat Milo memasukkannya ke carrier. Hei, belan-belan dong kantong kulit. Lalu kamu pergi ke klinik. Di jalan, kamu harus konsentrasi penuh untuk memblokir begitu banyak suara yang mengganggumu. Ruang tunggu dokter hewan penuh? Oh-oh, terpaksa kamu harus menunggu lama. Setengah jam kemudian, kepalamu serasa mau pecah. Kamu tahu kalau ular piton kuning itu sangat tertarik dengan hamster yang dipeluk anak kecil di sudut itu. Shh, gemuk. Cantik sekali. Hamsternya sendiri lagi kecarian kacang-kacangnya. Dimana ya tadi aku simpen? Dimana? 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 Seekor anjing kecil yang datang bersama wanita tua takut dengan jarum suntik. Kalau benda tajam itu dekat-dekat aku lagi, mereka akan menyesal aku bakalan ngamuk. Akhirnya giliranmu tiba. Dokter hewan mengundangmu masuk ke ruangannya. Kamu memungkuk untuk mengangkat Milo saat seorang pria yang bertampang putus asa bergegas ke ruangan itu. Anjing kecilku, dia kenapa? Dokter melihatmu dengan pandangan minta maaf, tapi kamu fokus ke anak anjing itu. Dia tampak lemah, tapi kamu bisa memahami kata-katanya. Coklat enak! Saat kamu mengatakan ke dokter hewan dan pemilik yang khawatir itu bahwa si anjing kecil memakan coklat yang merupakan racun untuk anjing, mereka melihatmu dengan tidak percaya dan masuk ke ruangan dokter. Beberapa waktu kemudian, pria itu keluar memegang anjing yang sudah terlihat lebih baik. Saat mereka pergi, dokter hewan melihatmu. Kok kamu tahu anjing itu makan coklat? Waduh, ini dia! Kamu memutuskan kalau jujur adalah strategi terbaik dan mengatakan bahwa kamu bisa memahami bahasa hewan. Tentu saja dia nggak percaya. Kamu harus berusaha keras untuk meyakinkannya. Tapi dengan bantuan dua anjing lain, Milo dan Tupa yang sudah tua, kamu berhasil! Begitu sampai di rumah, kepalamu serasa berputar-putar dan kamu lapar. Yang ada di pikiranmu cuma telur dan daging goreng. Yang, eh tunggu, daging goreng? Tapi itu, oh-oh! Dan akhirnya mulai hari ini kamu menjadi vegan. Nah, begitulah awal mulanya. Kamu nggak tahu bagaimana kejadiannya, tapi kamu jadi terkenal dalam semalam. Keesokan paginya suara keras membangunkanmu, tapi suaranya bukan seperti hewan yang berbicara denganmu. Kamu melongok keluar jendela dan melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar rumahmu. Sebagiannya reporter, tapi kebanyakan adalah pemilik hewan peliharaan yang datang untuk meminta bantuanmu. Milo jelas nggak senang. Sembari mengerutu tanpa henti dan marah-marah, dia menggigit kakimu dan kabur ke bawah tangga. Kamu pun keluar untuk bicara dengan orang-orang dan menjawab pertanyaan reporter. Malam harinya kamu lelah, tapi juga senang. Kamu sudah menyelamatkan beberapa hewan hari ini. Semuanya punya masalah kesehatan dan masalah mental serius yang tidak diketahui pemiliknya. Saat berbaring di kasur di tengah kegelapan, kamu memikirkan bagaimana kamu bisa memanfaatkan kemampuanmu ini. Maka, kamu pun membuat rencana. Tak lama, kamu menjadi spesialis perawatan hewan paling terkenal di dunia. Kamu mendengar hewan-hewan membicarakan masalahnya, memberi saran untuk depresi mereka, dan membantu mereka mengatasi kesalahpahaman dengan pemiliknya. Banyak acara TV mengundangmu untuk interview. Channel YouTubemu juga makin berkembang. Orang-orang di jalan mengenalimu dan meminta foto bareng. Kamu berkeliling dunia. Membantu spesies yang terancam punah dan memberikan kuliah-kuliah. Kamu membuka klinik hewan di seluruh dunia dan mengundang profesional terbaik untuk bekerja di sana. Kamu nggak pernah merasa kesepian. Selalu ada yang bisa diajak bicara atau didengarkan. Setidaknya burung-burung saat kamu berjalan di taman atau ikan-ikan saat kamu sesekali bersantai di pantai. Di saat yang sama, kamu sadar betapa banyak hewan yang meminta bantuan, tapi nggak ada yang bisa mendengar mereka. Kamu memutuskan untuk menjadi pembicara hewan-hewan itu. Ternyata kini kamu terkenal bukan cuma di kalangan manusia, tapi juga di dunia hewan. Mereka merasa bersyukur, dan sebagai gantinya mereka mulai memberitahu mu tentang bencana alam yang akan terjadi di dunia ini. Kamu tahu bahwa hewan bisa memprediksi gempa bumi atau letusan gunung berapi? Dan kalau sebelumnya orang harus berusaha keras menyadari perilaku tidak biasa pada spesies tertentu, sekarang hewan-hewan ini langsung memberitahu mu informasi tentang apa yang akan terjadi dan di mana lokasinya. Seiring waktu, kamu sadar kalau kamu lebih sering menghabiskan waktu dengan hewan, kamu membuat kampanye menentang kebun binatang, sirkus, dan tempat-tempat lain yang menahan hewan untuk hidup bebas. Lalu suatu hari, terjadilah sesuatu yang tidak kamu duga. Kamu sedang pulang ke rumah saat sebuah mobil van hitam berhenti di sampingmu. Beberapa orang bermasker menangkap dan memasukkanmu ke mobil itu. Pintu tertutup di belakangmu. Di dalam ada beberapa orang penting yang nggak suka dengan aktivitasmu. Kamu sadar bahwa perjalanan ini tak akan berakhir baik. Orang-orang itu menutup matamu dan membawamu ke suatu tempat. Tapi tiba-tiba, kamu seperti jatuh dan kepalamu terbentur sesuatu. Keras sekali! Kamu memuka mata, Milo berdiri di atasmu, melihat tubuhmu yang tergeletak dengan acuh tak acuh. Kemudian hal yang paling mengerikan terjadi, dia mengeong dan suaranya seperti mengatakan kalimat penuh. Lalu pergi ke kamar mandi. Dan kamu nggak memahami bahasanya. Apakah tadi itu cuma mimpi? Aku punya berita untukmu. Tikus bisa merasakan geli. Oh, kukira ini berita baru. Oke, tikus punya yang disebut pusat tawa di otak tengahnya yang aktif ketika seseorang menggelitik mereka atau ketika mereka sedang bermain seru-seruan. Para ilmuwan menemukan fakta ini pada tahun 2016 setelah menggelitik hewan pengerat ini di bagian perut dan mendengar tawa melengking mereka. Burung kolibri adalah satu-satunya burung yang diketahui bisa terbang mundur. Mereka biasa melakukannya saat ingin beranjak dari bunga. Dan inilah hewan yang tidak bisa mundur. Kangguru. Kangguru bisa melompat-lompat dan melintasi jarak yang sangat jauh. Tapi struktur kaki belakang yang kuat dan ekornya yang besar menyebabkan mereka tidak bisa berjalan mundur. Narwal adalah makhluk aneh yang mirip unicorn laut. Tanduk di kepala mereka bukanlah gading. Itu adalah gigi raksasa yang mencuat dari bibir atas narwal jantan. Gigi ini mungkin salah satu fitur yang berperan dalam menarik para betina. Flamingo sebenarnya tidak berwarna merah muda. Mereka terlahir berwarna abu-abu. Tapi sepanjang hidupnya banyak memakan ganggang dan makanan lain yang mengandung pigment merah oranye yang kita kenal sebagai beta-karoten. Pigment ini terurai dan berakhir di kulit dan bulu mereka yang membuat mereka berwarna merah muda. Mereka harus makan banyak makanan sejenis itu agar warnanya tetap seperti itu. Tapi kalau kita manusia ingin mengubah warna kulit, kita tidak akan bisa mengubahnya menjadi merah muda atau bahkan oranye dengan makan makanan yang kaya beta-karoten. Kukang sangatlah lamban dan semua lelucon serta meme tentang mereka benar adanya. Tapi mereka juga perenang yang sangat terampil dan gerakan mereka di dalam air 3-4 kali lebih cepat daripada di darat. Mereka bisa berenang gaya dada seperti manusia dan ini keahlian penting bagi mereka karena mereka adalah hewan tropis yang sebagian besar hidup di hutan dan daerah-daerah itu sering dilanda banjir. Harimau adalah anggota terbesar dari keluarga kucing. Ya, bahkan lebih besar dari singa. Dan tidak ada harimau yang memiliki loreng yang sama. Bulu mereka sebenarnya adalah kamuflase yang berguna saat harus menemukan tempat di mana mangsanya tidak akan melihatnya. Menariknya, kulit mereka juga belang. Bukan hanya bulunya. Corak loreng mereka sama uniknya dengan sidik jari manusia. Meskipun terlihat lucu dan polos, jangan sampai kamu mengganggu platipus. Hewan liar ini adalah salah satu dari beberapa spesies mamalia yang bisa meracunimu. Ada semacam taji di ujung kaki belakang mereka yang bisa mengeluarkan racun. Racun ini tidak cukup kuat untuk mengancam nyawa, tapi sengatannya bisa sangat menyakitkan dan menyebabkan bengkak serta masalah lainnya. Ketika kepik perlu mempertahankan diri dari calon predator, ia mulai mengeluarkan darah dari lututnya. Ini bukan darah asli yang keluar dari persendiannya, melainkan zat kimia khusus yang berbau busuk sehingga bisa mengusir pemangsa. Mereka punya cara lain untuk bertahan hidup di dunia hewan yang keras, yaitu dengan warnanya yang khas. Predator tidak terlalu menyukai kombinasi warna-warna cerah seperti merah, oranye, dan hitam karena mereka tahu makhluk dengan warna seperti itu memiliki rasa yang tidak enak. Ayam jantan bisa sangat berisik di pagi hari, tapi mereka tidak akan menjadi tuli karena bahkan tidak bisa mendengar seberapa keras suara berkokoknya. Mereka memiliki sumbat khusus untuk meradam suara bising. Ayam betina juga memiliki sistem serupa yang mengurangi risiko gangguan pendengaran. Mereka tidak hanya memiliki perlindungan ini, tapi juga mampu menumbuhkan kembali sal-sal rambut koklea yang rusak hanya dalam beberapa hari. Burung hantu tidak memiliki bola mata. Mereka memiliki sesuatu yang lebih mirip tabung mata. Dan mereka tidak bisa menggerakannya seperti kita bisa menggerakkan bola mata kita. Itulah sebabnya, burung ini memiliki leher yang sangat fleksibel. Mereka mampu memutar kepalanya hingga 270 derajat. Sebagai perbandingan, manusia hanya bisa memutar leher sampai 180 derajat. Itu sebabnya, burung hantu memiliki sistem pembulu darah khusus di kepalanya. Pembulu darah ini mengalirkan darah baru ke otak jika burung ini menoleh terlalu cepat dan menghentikan sirkulasi darah. Teruslah berenang. Kamu mungkin ingat bagaimana Dori, seikan blue tank, menyanyikannya di film Finding Nemo. Dori bukanlah hiu, tapi itu adalah pesan yang harus dipahami secara harfiah oleh beberapa spesies hiu. Hiu mako, hiu putih besar, hiu paus, dan beberapa jenis hiu lainnya harus terus berenang. Jika tidak, mereka akan berhenti bernapas. Kita menggunakan paru-paru untuk bernapas, sementara beberapa hiu menggunakan metode yang disebut pemompa bukal. Ini berarti, mereka berenang dengan mulut terbuka. Dengan begitu, air mengalir melalui insang mereka dan kemudian oksigen pun diekstraksi. Hewan paling berbahaya di planet kita bukanlah beruang, hiu atau harimau bertari. Melainkan sesuatu yang jauh lebih kecil, nyamuk. Nyamuk tidak hanya sangat menjengkelkan, tapi juga menularkan penyakit serius seperti demam kuning, malaria, atau demam berdarah. Setiap tahunnya, ratusan ribu orang tidak selamat dari penyakit-penyakit tersebut. Jumlah nyamuk juga lebih banyak dari semua makhluk lain di seluruh dunia, selain rayap dan semut. Beruang grizzly adalah hewan sangat kuat dengan gigitan yang cukup kuat untuk menghancurkan bola bowling. Itulah kenapa, grizzly tidak diperbolehkan masuk ke arena bowling. Meski begitu, kebanyakan dari mereka tidak banyak makan. Mereka cukup kuat untuk memakan apapun yang mereka temui, termasuk bison, rusa besar, atau elk. Tapi mereka juga suka mengunyah buah-buahan, kacang-kacangan, buah beri, atau bahkan tikus kecil malang yang tersesat. Taipan pedalaman adalah ular paling berbisa di planet ini. Kita juga mengenalnya sebagai taipan barat. Ular ini hidup di Australia. Bisa dari satu gigitannya saja, sudah cukup mematikan bagi setidaknya 100 manusia dewasa. Dan ular ini juga bisa membunuh dalam waktu hanya setengah jam, jika gigitannya tidak segera diobati. Kabarnya, ular-ular ini sebagian besar pemalu, dan mereka lebih suka menyendiri. Tapi seperti hewan lainnya, mereka akan menyerang jika merasa terancam atau terusik. Ada sejenis kura-kura yang dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan di bawah es dengan bernapas melalui bokongnya. Ketika cuaca semakin dingin, beberapa hewan tidak dapat menemukan tempat aman untuk berlindung. Jadi mereka harus berjuang menghadapi musim dingin dimanapun berada. Sementara lebah nyaman berada di sarangnya dan beruang tidur di dalam gua, kura-kura berwarna tetap tinggal di kolamnya yang membeku. Karena es membatasi akses mereka ke udara, mereka mengambil oksigen langsung dari air dan bernapas melalui bokong. Ya, itu sangat berguna. Burung gagak dikenal sangat cerdas. Mereka pandai memecahkan masalah, tapi tampaknya mereka juga memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Mereka sangat selaras dengan perasaan dan juga emosi kawan-kawannya. Jika seekor gagak dalam kelompok merasa pesimis, kemungkinan besar yang lain juga akan ikut terpengaruh. Benar-benar merusak suasana. Saat mereka melihat burung lain tidak menyukai makanan tertentu dan menunjukkannya secara terang-terangan, mereka juga akan kehilangan selera terhadap makanannya. Udang pistol adalah salah satu hewan paling berisik di dunia. Meskipun ukurannya kecil, panjangnya hanya sekitar 2 cm. Saat mendeteksi ada makanan, udang ini akan membuka capit besarnya yang dapat tumbuh sepanjang setengah panjang tubuhnya dan membiarkan air masuk. Kemudian ia mengunci capitnya dengan sangat cepat yang menyemburkan gelembung-gelembung sangat kuat. Gelembung-gelembung ini bisa melumpuhkan atau bahkan mematikan mangsa yang ingin ditangkap oleh udang ini. Dan ketika gelembungnya meletus, itu menghasilkan suara letupan yang lebih keras dari perkiraan siapapun. Buaya bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga karena banyak dari mereka bisa berlari seperti kuda. Mereka mungkin mewarisi kemampuan ini dari nenek moyang purba mereka yang seukuran kucing, berkaki panjang, dan bisa berlari dengan kecepatan sekitar 17 km per jam. Buaya yang lebih kecil mungkin akan berlari saat ada yang mengejarnya. Tapi Kaiman dan Aligator jelas tidak perlu menggunakan keterampilan ini. Justru kamulah yang kemungkinan besar akan berlari kencang saat melihat mereka. Oke, gak ku aja deh ya. Kita, manusia, adalah makhluk yang biasa banget. Kita bukan pahlawan super dengan kekuatan super, bukan? Kamu lupa, tapi dunia hewan punya banyak pahlawan super. Ada makhluk yang hidup selamanya dan yang tampaknya gak terpengaruh dengan hukum gravitasi. Makhluk yang kebal terhadap racun dan yang bisa berjalan di atas air. Sebagian di antaranya bahkan akan membuatmu merinding. Kekuatan super pertama dalam daftar kita kali ini adalah kemampuan untuk hidup tanpa air. Tikus kanguru dapat bertahan hidup tanpa air selama bertahun-tahun. Hewan ini sebenarnya tidak akan kesulitan hidup tanpa air. Manusia, sebaliknya, hanya bisa bertahan hidup 3 hari tanpa air. Manusia no, tikus kanguru, satu. Teman-teman kecil kita ini hidup di daerah gurun yang sangat kering dan hanya mendapatkan air dari biji-bijian dan tanaman yang dimakannya. Meski mungkin terdengar agak mengganggu, tikus kanguru bisa mengekstrak air dari urinya sendiri sebelum pergi ke kamar mandi. Dengan cara ini, ia tidak menyanyiakan setetes pun air yang berharga itu. Ini akan sangat berguna kalau ada acara olahraga. Sekarang, izinkan aku memperkenalkan sang Peter Parker dari dunia hewan. Ya, ternyata ada Spider-Man yang nyata, tapi bukan manusia. Perkenalkan, kadal toke atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gekko. Makhluk ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memanjat semua jenis permukaan vertikal dan bahkan bisa berjalan-jalan di langit-langit. Kemampuan menentang gravitasi ini memungkinkan berkat bantalan kaki unik Gekko yang ditutupi dengan rambut-rambut kecil. Ia bisa menempel di hampir semua jenis permukaan, tidak peduli apakah permukaan itu halus, keras, kasar, atau lembut. Satu lagi fakta menarik tentang kadal ini adalah ia tidak memiliki kelopak mata. Jadi, si Gekko ini selalu membuka mata lebar-lebar untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau kamu bertanya-tanya bagaimana makhluk ini menjaga matanya agar tetap terlindungi, inilah jawabannya. Matanya ini ditutupi oleh selaput transparan, kornianya. Tentu saja ia tidak bisa menutup mata. Dan jika ada sesuatu yang masuk ke matanya, ia akan menjilatnya. Benar, Toke membersihkan bola mata dengan menjilatnya. Kurasa itu termasuk kekuatan super. Apa ada yang punya kekuatan supersonik? Pastinya, udang subtropi sepanjang 1 inci ini membuat mangsanya bingung dengan dentuman sonic. Meskipun ukurannya kecil, udang pistol adalah salah satu hewan laut yang paling keras suaranya. Ketika udang ini menghentakkan capitnya, ia menciptakan suara sekeras dentuman sonic. Otomatis, suara ini mengejutkan mangsanya dan udang dapat menangkapnya dengan mudah. Dalam dunia komik, ada Venom. Di dunia hewan, ada yang bisa disebut sebagai Anti-Venom. Poposum dikenal dengan triknya yang praktis, yaitu berpura-pura mati ketika predator menyerang. Tapi bukan itu saja, oposum juga kebal terhadap bisa ular derik dan ular pit viper. Rahasianya adalah peptida yang membantu oposum menetralkan bahan kimia berbahaya. Inilah alasan kenapa ular menjadi makanan favorit dalam menu makanan oposum. Ada satu hal unik dalam menu makanannya, kutu. Seekor oposum dapat memakan sekitar 5.000 kutu per musim. Dan sebagian besar kutu tersebut diambil dari tubuhnya sendiri. Bayangkan seekor ikan yang sangat terkenal sampai disebut ikan berbahaya. Ikan ini bernama Mabenga, yang secara harafia berarti ikan berbahaya dalam bahasa Swahili. Monster ini hidup di air tawar dan tidak keberatan untuk memakan buaya di menu makan siangnya. Bukan buaya utuh sih, tapi Mabenga bisa menggijitnya. Tapi sebenarnya, ikan ini juga takut sama buaya. Begitu juga sebaliknya, buaya juga takut sama ikan ini. Kamu menonton video ini di gadgetmu kan? Nah, kita berhutang budi pada blut listrik. Semua gadget punya baterai. Dan blut berkontribusi banyak pada penemuan baterai listrik pada tahun 1800. Iya memang, baterai sekarang udah beda banget bentuknya. Tapi tetap saja, baterai listrik pertama ditemukan berkat blut listrik. Tapi kalau kamu melihat blut listrik dan ingin berterima kasih atas penemuan yang luar biasa, sebaiknya jangan deh. Masalahnya, blut listrik bisa nyetrum sampai 860 volt. Kamu pasti gak mau kan merasakan itu? Sekarang, mari kita bahas Kaun Dracula dari dunia hewan. Oh, ini bukan kelelawar. Maksudku, ikan vampir bertaring. Ikan ini dikenal sebagai payara dan memiliki dua taring panjang yang menonjol dari rahang bawahnya. Inilah alasannya orang-orang menyamakannya dengan vampir. Kudanil adalah ahli kecantikan karena ia tahu cara menghemat biaya perawatan kulit. Hidup di bawah teriknya matahari Afrika, hewan-hewan ini mengeluarkan cairan berminyak berwarna merah seperti keringat yang menguap dan menjaga tubuhnya tetap sejuk. Selain itu, cairan tersebut berfungsi sebagai pelembab, tabir surya, dan antibiotik. Wah, paket lengkap. Tapi bukan kudanil aja yang punya kekuatan super kayak gini. Udang mantis juga tahu cara memproduksi tabir surya alami, tapi ia menggunakannya untuk perlindungan mata. Zat itu adalah pigment asam amino, dan pigment ini bertindak sebagai filter khusus yang berkontribusi pada penglihatan udang mantis yang tajam. Itu baru multitasking yang keren. Merkat punya bercak hitam di sekitar matanya yang membuatnya tampak lebih lucu. Tapi lingkaran hitam ini gak cuma bikin merkat lebih mengemaskan, tapi juga berfungsi sebagai kacamata hitam. Gulu gelap di sekitar matanya itu menghalangi sinar matahari yang terik. Itu sebabnya, merkat dapat menatap langsung ke langit. Selain itu, sang penjaga, merkat yang mengawasi burung dan predator lainnya dapat dengan mudah melihat bahaya yang akan datang dan memperingatkan teman-temannya. Kambing liar, terkenal dengan kemampuan memanjatnya. Tapi Ipex Alpine dari Italia Utara adalah juaranya. Makhluk ini dapat memanjat hampir semua permukaan vertikal menentang beberapa hukum fisika. Menariknya, hewan yang berjalan di dinding tebing yang paling curam biasanya adalah induk kambing dengan anak-anaknya. Kambing jantan yang besar lebih suka menjaga jarak dan melewati permukaan horizontal yang datar. Pintar! Sebagian hewan melindungi diri sendiri dengan racun atau gigitan yang berbahaya. Sementara yang lainnya, menggunakan trik kimiawi. Tahu nggak, beberapa spesies kaki seribu menghasilkan hidrogen cyanida dan mengeluarkannya ketika dirinya merasa terancam. Hidrogen cyanida tidak berbau tapi sangat beracun. Seekor kaki seribu memang nggak bisa membahayakanmu, tapi kamu mungkin akan mengalami luka bakar atau bahkan lecet kalau kulitmu sensitif. Dan biar lebih menakutkan lagi, beberapa kaki seribu bisa bersinar dalam gelap. Jadi, hati-hati ya. Kalau kamu lihat titik cahaya yang merayap di malam hari, larilah secepat mungkin. Ketika merasa terancam, kumbang pengebom akan mengetrotkan cairan panas dari ujung perutnya dengan suara letupan yang keras. Begitu si kumbang merasakan adanya bahaya, reaksi kimia berlangsung direservo khusus di perutnya. Panas dari proses ini hampir mencapai titik didih dan juga menghasilkan gas khusus yang memicu keluarnya cairan tersebut. Perlindungan super keren ini biasanya beratibat fatal bagi serangga yang menyerang. Keren! Kadal Basilic Plum memiliki kemampuan luar biasa untuk berlari di atas air. Kaki belakangnya dilengkapi dengan jari-jari kaki panjang yang berselaput yang dapat melebar di air. Hasilnya, permukaan kaki kadal yang bersentuhan dengan air menjadi lebih lebar. Kemudian, ketika berjalan di atas air, si kadal memompah kakinya dengan sangat cepat. Hal ini menciptakan kantong-kantong udara kecil yang mencegah hewan ini tenggelam dan menjaganya tetap di permukaan. Putu memang menyebakan, tapi bukan berarti tidak menakjubkan. Makhluk kecil ini bisa melompat sekitar 50 kali panjang tubuhnya. Kalau manusia bisa melakukan hal yang sama, kita akan melompat sekitar setengah kilometer ke udara. Oke, ayo coba. Hal yang paling unik dari kemampuan kutu yang menakjubkan ini adalah ia mengambil sebagian besar tenaga untuk melompat dari jari-jari kakinya, bukan dari lutut. Jadi, apa kekuatan super hewan favoritmu? Aku pilih tikus kanguru, soalnya aku nggak suka ngantri kalau mau ke kamar mandi. Ternyata bintang laut tidak punya kepala. Tubuhnya adalah kepalanya. Saat pertama melihat bintang laut, kita mengira hewan ini punya lima lengan. Para ilmuwan sudah lama penasaran kenapa bintang laut terlihat seperti ini dan khususnya di mana letak kepalanya. Sebagian besar hewan termasuk kita memiliki tubuh simetris bilateral yang berarti punya dua sisi yang sama jika ditarik garis tengah dari atas ke bawah. Tapi bintang laut, dolar pasir, dan anemon laut berbeda. Mereka simetris secara radial yang berarti tubuh mereka memiliki bagian yang sama jika dipotong dari inti dalamnya keluar. Bintang laut sangat istimewa karena memiliki simetri lima arah dan kamu bisa membaginya menjadi lima bagian yang sama. Untuk membuat penemuan ini, para ilmuwan menggunakan teknik yang disebut tomografi RNA yang bantu mempelajari gen. Mereka berfokus pada gen yang mengendalikan lapisan luar termasuk sistem saraf. Yang mengejutkan, gen yang terkait dengan kepala ternyata aktif di kepala bintang laut dan juga lengan-lengannya. Namun, gen yang terkait dengan batang tubuh hampir tidak aktif. Hal ini menunjukkan bintang laut memiliki pemisahan yang unik antara kepala dan tubuhnya. Penelitian ini memicu pertanyaan baru tentang bagaimana makhluk-makhluk ini berevolusi dan seperti apa nenek moyang mereka yang memiliki batang tubuh berdasarkan catatan fosil mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gen-gen yang aktif di kepala cacing biji pasang juga aktif di kulit bintang laut yang menutupi seluruh tubuhnya. Gen-gen ini paling aktif di bagian tengah setiap lengan berubah ke arah ujung lengan menyerupai gen yang ditemukan di tubuh bagian belakang hewan lain. Bintang laut tidak memiliki gen batang tubuh. Semua ini menentang pandangan tradisional tentang anatomi bintang laut. Ada rumor bahwa Paul McCartney merekam peluit ultrasonic untuk anjing set landship dog miliknya di akhir lagu The Beatles, A Day in the Life. Anjing bisa mendengar bunyi ultrasonic karena kemampuan pendengaran mereka luar biasa. Untuk menggerakkan salah satu telinganya saja anjing perlu melibatkan 18 otot. Ini memungkinkan mereka menemukan asal suara dengan cepat dan ini keterampilan lain yang membuat mereka lebih unggul dari kita. Telinga mereka terkadang membayangi hidung mereka. Indra penciuman anjing 100 ribu kali lebih tajam daripada manusia. Sementara manusia memiliki sekitar 5 juta reseptor bau, seekor anjing pelacak memiliki hingga 300 juta. Penelitian lain membuktikan bahwa anjing dan lumba-lumba hidung botol memiliki kemiripan yang menarik dengan manusia. Mereka memanggil nama-nama individu terkasih ketika terpisah. Hal ini membuat mereka menjadi hewan non-manusia pertama yang diketahui melakukannya. Penelitian menemukan bahwa lumba-lumba meniru siulan khas satu sama lain ketika mereka terpisah dari teman dekatnya. Dalam rekaman program penelitian lumba-lumba Sarasota, pasangan lumba-lumba ditempatkan di jaring terpisah, tapi mereka masih bisa berkomunikasi satu sama lain. Ternyata, beberapa obrolan mereka menirukan siulan unik teman lumba-lumba mereka. Selanjutnya, ada burung flamingo dengan kebiasaan makannya yang unik. Kamu sering melihat mereka makan dengan posisi kepala terbalik. Perilaku khas ini terkait dengan anatomi mulut dan mekanisme manuver leher mereka yang panjang dan elegan ke dalam air. Burung-burung ini adalah hewan penyaring yang terampil, menggunakan lidah mereka sebagai saringan yang efektif untuk menangkap makanan. Ketika flamingo menurunkan lehernya ke bawah air, burung ini memposisikan mulutnya secara terbalik. Kemudian, ia menutup mulutnya dan dengan terampil mendorong air melalui ekstensi mirip sisir pada paruhnya. Burung ini juga menggunakan lidahnya untuk mengeluarkan air sambil mempertahankan semua makanan yang terkumpul. Jika pernah menonton film My Octopus Teacher di Netflix, kamu mungkin sudah tahu bahwa gurita bisa menjalin ikatan dengan manusia. Tapi kali ini, kita hanya akan fokus pada anatomi makhluk ini. Gurita memiliki tiga jantung. Satu jantung memompat darah ke seluruh tubuh dan dua jantung lainnya mengirimkan darah tersebut ke insangnya. Gurita juga memiliki sembilan otak. Masing-masing dari delapan tentakelnya memiliki otak mini. Otak mini ini memungkinkan setiap tentakel bergerak secara independen dengan sangat cepat. Ada otak kesembilan dan otak ini mengawasi seluruh sistem saraf gurita. Oposum juga bisa dibilang cerdas. Mereka terkenal senang berpura-pura mati ketika nyawanya terancam. Ketika menghadapi pemangsa, Oposum berusaha mengintimidasi musuh mereka dengan menunjukkan gigi, mendesis, dan mengeram. Namun, ketika taktik ini gagal, Oposum akan memejamkan mata, jatuh ke samping, dan berpura-pura mati. Agar terlihat lebih meyakinkan, Oposum mungkin akan mengeluarkan air liur, menjulurkan lidahnya, dan bahkan mengeluarkan kotoran untuk meningkatkan ilusi kematian yang tiba-tiba. Hebatnya, Oposum bisa tetap dalam keadaan ini selama beberapa jam, menunggu sampai mereka yakin ancaman telah hilang. Suara monyet bisa sangat keras saat memanggil satu sama lain, tapi teriakan monyet hauler dapat menjangkau sekitar 5 km dalam situasi tertentu. Suara monyet jantan biasanya lebih keras daripada monyet betina. Nah, suara itu tercipta dengan menarik udara melalui rongga di dalam tulang yang membesar di tenggorokannya. Tulang ini lebih besar pada jantan dibandingkan pada betina, dan itulah kenapa suara monyet jantan lebih keras. Beruang kutub memiliki kulit hitam di balik bulunya. Bulu putih mereka yang halus sebenarnya transparan. Warnanya tampak putih karena memantulkan cahaya yang terlihat. Kulitnya sendiri berwarna hitam legam. Beruang ini juga sangat ahli dalam hal berenang. Mereka bisa mencapai kecepatan hingga 10 km per jam di dalam air, yang cukup cepat untuk makhluk sebesar itu. Mereka bisa berenang bermil-mil dan terus berenang selama berjam-jam. Telapak kaki mereka yang besar dirancang untuk berenang. Mereka menggunakannya untuk mendayung di dalam air, sementara kaki belakangnya tetap lurus dan bertindak seperti kemudi untuk bantu mengarahkan. Selagi mengunjungi beruang kutub, sekalian kita tambahkan fakta romantis tentang penguin di sini. Penguin Gentu dan Adelie Jantan melamar dengan penuh keseriusan. Mereka menawarkan calon pasangannya kerikil berharga yang sangat penting untuk membangun sarang di dataran Antartika yang keras. Jika penguin betina menerima kerikil tersebut, mereka akan terikat seumur hidup dan siap untuk kawin. Penelitian lain menemukan bahwa kucing rumah kita yang mengemaskan memiliki lebih dari 95 persen susunan genetik yang sama dengan harimau. Kucing kecil ini juga meniru banyak perilaku kerabat liar mereka, seperti menandai wilayah dengan aroma, dan perilaku klasik seperti menguntit dan menerkam saat bermain. Secara biologis, otak kucing mirip dengan otak manusia. Kita memiliki bagian pengatur emosi yang sama dalam otak kita. Kucing juga dapat membuat hingga 100 suara berbeda. Burung hantu memiliki tabung atau silinder mata. Mata mereka yang berbentuk batang tidak bisa digerakkan. Mata kita bisa bergerak ke hampir semua arah. Sedangkan burung hantu harus memutar tubuh atau kepalanya untuk melihat sekeliling. Semua karena penglihatan malamnya. Untuk menguasai seni melihat dalam gelap, mereka butuh kornea besar yang dapat menangkap setiap cahaya. Sebagian besar hewan malam seperti kukang atau tarsius memiliki mata yang sangat besar untuk melihat dalam gelap. Tapi burung hantu memiliki tengkorak yang kecil. Jadi, mata besar mereka tidak bisa membesar. Kecua terkenal akan kemampuannya bertahan hidup. Dan alasan utamanya adalah struktur otak mereka yang unik. Mereka memiliki dua otak. Satu di kepala dan satu lagi di dekat perut mereka. Kecua sangat sulit ditangkap karena makhluk ini bereaksi sangat cepat. Ada rambut-rambut kecil di bagian belakang tubuh mereka yang dapat merasakan angin sepelan apapun. Ketika bulu-bulu ini bergerak, kecua tidak membuang waktu. Ia langsung melarikan diri. Penelitian menunjukkan kecua dapat bereaksi hanya dalam seper 20 detik. Jadi, selagi kita menyalakan lampu atau mengambil sesuatu untuk mengincarnya, kecua sudah melesat pergi. Kucing bisa bermimpi. Terkadang, kamu bisa melihat kumis kucingmu bergerak-gerak atau kakinya menendang-nendang ketika sedang tidur. Ini tidak selalu berarti hewan peliharaanmu mengalami mimpi buruk. Kita bisa mengamati tidur manusia untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang terjadi dengan teman kucing kita. Selama tidur rem, otak kita menjadi sangat aktif. Hampir seperti saat kita terjaga. Itulah waktu yang tepat untuk bermimpi. Tidur rem dinamakan demikian karena gerakan cepat yang dilakukan mata di bawah kelopak mata. Namun, meski mata kita bergerak, bagian tubuh kita yang lain tetap diam. Fokusnya adalah pada apa yang terjadi dalam pikiran kita. Hal ini juga berlaku untuk kucing. Selain sesekali berkedut, kucing biasanya tidak banyak bergerak saat mereka tertidur. Mungkin kamu punya anjing yang senang mengibaskan ekornya di sekitar rumah atau mengendus-endus kakimu. Pernahkah kamu merasa kagum dengan pendengaran anjingmu yang begitu tajam? Ia bisa mendengarmu membuka bungkus keripik dari lantai yang berbeda. Bahkan, dengan kemampuan luar biasa ini, sebagian besar anjing rumahan tidak memiliki pendengaran terbaik di dunia hewan. Bahkan, mereka tidak masuk dalam lima besar. Nah, mari kita masuk ke dunia pendengaran hewan dan coba membayangkan seperti apa kehidupan dari telinga makhluk lain. Kita manusia sangat hebat, kita punya berbagai macam bakat, tapi dalam hal olimpiade pendengaran, kita bahkan tidak masuk dalam nominasi. Dibandingkan kucing atau kelelawar, telinga kita sangatlah biasa. Ambil contoh gajah misalnya, tubuh mereka besar dan telinganya pun begitu. Organ pendengaran mereka mampu menangkap gelombang infrasonik. Ini bukanlah gelombang suara biasa. Gelombang infrasonik merupakan bisikan berat berfrekuensi rendah yang tidak bisa didengar oleh manusia. Ini berarti gajah dapat mendengar hal-hal seperti awan hujan yang sedang bergerak. Tidak hanya itu, memalia besar ini juga memiliki cara yang cukup pintar untuk berkomunikasi. Mereka menghentakkan kaki ke tanah menciptakan getaran yang hampir tidak terdengar oleh kita. Namun bagi gajah, getaran ini setara dengan panggilan telepon jarak jauh. Pesan-pesan tersebut diterima melalui kaki dan tulang telinga mereka, bahkan dalam jarak yang sangat jauh. Sinyalnya benar-benar bagus. Beralih ke kelelawar. Mereka adalah ahli navigasi malam hari. Berkat penggunaan ekolokasi, hewan-hewan ini memancarkan suara berfrekuensi tinggi yang memantul kembali setelah mengenai objek. Gema ini membantu kelelawar menciptakan peta mental yang memungkinkan mereka bergerak dengan mudah dalam kegelapan. Lebih kerennya lagi, para ilmuwan menemukan bahwa kemampuan pendengaran kelelawar meluas hingga ke sayap mereka. Bulu-bulu khusus yang disebut rambut Merkel merasakan pergerakan udara membantu kelelawar mendeteksi objek yang mendekat. Ini bukan pendengaran tradisional yang biasa kita kenal, melainkan adaptasi yang fantastis terhadap lingkungan mereka. Lumba-lumba di sisi lain adalah ahli akustik air. Sebagai permulaan, kamu mungkin berpikir bahwa berada di bawah air akan menghambat pendengaran. Tapi lumba-lumba mengubah tantangan ini menjadi sebuah keuntungan. Mereka punya versi ekolokasi sendiri yang memancarkan denyut sonic dari dahinya. Suara-suara ini memantul dari benda-benda dan ditangkap oleh rahang lumba-lumba sebelum dikirim ke otak melalui saraf pendengaran yang sangat berkembang. Telinga lumba-lumba tidak memainkan peran utama dalam pendengaran seperti kita. Sebaliknya, lumba-lumba menemukan cara-cara inovatif untuk mendengar yang sekali lagi membuktikan betapa mengagumkannya hewan ini. Jangan biarkan status sebagai hewan peliharaan menipumu. Kucing dan anjing memiliki pendengaran yang sangat baik. Telinga kucing didesain untuk menangkap suara berfrekuensi tinggi dari jarak hingga 50 meter. Sangat berguna untuk menangkap tikus, bukan? Anjing di sisi lain ahli dalam melokalisasi suara berkat otot-otot di sekitar telinganya. Pernah melihat anjingmu menggerakkan telinga mereka ketika mendengar sesuatu yang mencurigakan? Itu pertanda pendengaran mereka yang tajam sedang bekerja. Bahkan, makhluk terkecil yang berdengung di sekitar kita, seperti serangga, sebenarnya dapat mendengarkan dunia. Bahkan, beberapa serangga memiliki sesuatu yang mirip dengan gendang telinga manusia. Ini adalah membran kecil yang halus bernama timpani. Gendang telinga kita bergetar karena gelombang suara. Getaran tersebut kemudian diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak kita. Kamu pasti pernah mendengar suara jangkrik di malam hari atau nyanyian cicada yang berirama di musim panas. Para ahli simfoni kecil ini menggunakan pengaturan seperti ini untuk mendengarkan dunia. Bukan hanya itu saja, beberapa serangga menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mendengarkan sekitar kita. Ada sel sensorik tepat di tengah antena mereka. Struktur ini disebut organ Johnston. Kita ambil contoh nyamuk, atau lebah, atau bahkan lalat buah. Mereka menggunakan antena tidak hanya untuk navigasi, tapi juga untuk mendengarkan dunia. Bahkan, bisa lebih keren lagi. Hawkmouth, makhluk nocturnal berwarna kehitaman, memiliki organ unik yang terletak tepat di dalam mulut mereka. Organ ini semacam kekuatan super yang memungkinkan mereka mendengar suara ultrasonic. Dengan ini, mereka bisa menghindar dari terjangan kelelawar yang sedang berburu. Dalam hal pendengaran terbaik, dunia hewan memiliki pemenang yang benar-benar unik. Ia adalah ngengat. Bukan sembara ngengat, melainkan ngengat gritter wax yang ditemukan oleh para ilmuwan di Glasgow, Skotlandia. Mereka tahu beberapa hal menarik tentang ngengat ini yang membuat kita sangat ingin tahu. Sebagai konteks, ngengat gritter wax tidak menonjol dalam hal penampilan. Maksudku, warnanya coklat biasa. Sehari-harinya, ia suka memakan sarang lebah. Meskipun berbaur dengan baik di dunia hewan, ngengat ini memiliki sepasang telinga yang hebat. Ingin tahu seberapa baik pendengarannya? Ternyata, mahluk kecil ini mampu menangkap suara pada frekuensi hingga 300 kHz. Sebagai perbandingan, telinga manusia hanya dapat mendeteksi suara hingga sekitar 20 kHz. Kemampuan ini turun menjadi sekitar 15 kHz seiring bertambahnya usia kita. Bahkan, lumba-lumba pun tidak dapat menyainginya. Mereka hanya mampu mendengar suara hingga sekitar 160 kHz. Kamu mungkin bertanya-tanya, untuk apa ngengat butuh pendengaran super seperti itu? Para ilmuwan menjelaskan bahwa alasan dibalik pendengaran yang luar biasa ini terletak pada naluri untuk bertahan hidup. Lebih tepatnya, predasi. Kelelawar menggunakan sinyal ekolokasi berfrekuensi tinggi untuk menemukan ngengat yang lezat, serta serangga lainnya. Tapi ngengat kecil yang pintar ini telah berevolusi untuk menangkap frekuensi yang bahkan kelelawar tidak berbeda. Bisa mendengarnya. Terlepas dari alasan ini, masih menjadi misteri kenapa ngengat ini perlu mendengar frekuensi setinggi itu. Selama penelitian, para ahli mendapati perekaman ultra bunyi berfrekuensi tinggi merupakan hal yang rumit. Jadi ada kemungkinan kelelawar sebenarnya mampu memancarkan panggilan pada frekuensi super tinggi yang dapat didengar oleh ngengat. Untuk mengungkap semua ini, para ilmuwan menggunakan perangkat ultrasonik yang dirancang khusus. Alat ini memancarkan frekuensi super tinggi dan mereka kemudian mengamati reaksi ngengat menggunakan elektroda untuk mengukur respon syaraf mereka. Implikasi praktis dari penelitian ini bisa sangat luas. Memahami cara kerja telinga ngengat glitter wax bisa berdampak besar pada dunia teknologi. Pengetahuan ini dapat membantu para peneliti untuk membuat mikrofon yang sangat kecil. Misalnya, kita tahu bahwa semua jenis makhluk hidup mulai dari yang terkecil di darat hingga makhluk rasa-rasa yang berenang di lautan dapat menangkap frekuensi suara tertentu yang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Namun para ilmuwan telah mendapat penemuan yang menarik. Mereka menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa kemampuan kita untuk menangkap perbedaan kecil dalam frekuensi suara mungkin lebih unggul daripada hewan berkat neuron individual kita. Bagaimana mereka membuktikan hal ini? Nah, mereka memanfaatkan teknik unik yang memungkinkan mereka merekam apa yang dilakukan neuron tunggal di kortex pendengaran, yaitu bagian otak kita yang berperan penting dalam memproses suara. Ketika kita terpapar berbagai suara. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang kortex pendengaran didapat dari penelitian masa lalu yang mempelajari aktivitas syaraf hewan yang bereaksi terhadap suara. Penelitian-penelitian tersebut sangat berguna dalam memberi kita gambaran tentang bagaimana suara diproses dalam sistem pendengaran kita. Namun, penelitian tersebut tidak menunjukkan apa yang membedakan manusia dalam cara kita memahami suara. Ketika para ilmuwan menguji bagaimana kita merespons suara buatan, mereka menemukan bahwa neuron-neuron di kortex pendengaran merespons dengan tingkat akurasi yang mengejutkan terhadap frekuensi tertentu. Ilmuwan bahkan dapat menangkap perbedaan hingga seperempat nada, hanya dengan melihat reaksi masing-masing neuron. Itulah tingkat detail yang tidak biasa ditemukan pada kortex pendengaran mamalia lain. Satu pengecualian mungkin kelelawar yang menggunakan pendengaran mereka dengan cara yang cukup unik. Tapi, ini bisa menjelaskan kenapa kita manusia bisa membedakan frekuensi dengan lebih baik daripada hewan. Sepertinya, cara otak kita memproses frekuensi suara memiliki beberapa fitur khusus. Ketika ilmuwan memainkan suara yang lebih alami, seperti percangkapan musik dan suara sehari-hari, neuron-neuron tersebut menunjukkan pola aktivitas yang kompleks. Pola-pola ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan, hanya dengan selektivitas frekuensi neuron. Penelitian pada hewan menunjukkan fenomena yang sama, tapi ini pertama kalinya kita melihat hal ini pada manusia.